Kegelapan menyelimuti seluruh dunia, semua kekacauan hilang, dan semua suara terputus. Seluruh dunia menjadi sunyi senyap. Tidak ada apapun selain kegelapan. Apa ini tadi? Apakah ini ilusi? Kapten Spirit Rache tercengang. Dia benar-benar tercengang karena keterkejutannya. Alasan dia tercengang sederhana saja. Dia tidak dapat memahami bagaimana dia bisa jatuh ke dalam ilusi. Ras roh berbeda dari ras lainnya. Atribut utama Spirit Rache adalah kekuatan kematian. Kekuatan kematian tidak hanya ada di dalam tubuh, tetapi juga di lautan pengetahuan dan perasaan ketuhanan. Karena itu, perasaan ketuhanan dengan atribut tertinggi harus memiliki ketahanan yang kuat terhadap ilusi. Kecuali musuh juga memiliki atribut tertinggi rasa ketuhanan, mustahil menciptakan ilusi di lautan pengetahuannya. Mengambil langkah mundur, ras roh mungkin saja diserang oleh ilusi sebelum memasuki alam dewa iblis. Ini karena atribut kematian dalam pengertian keilahian mereka belum diaktifkan. Ini adalah kesalahan besar. Tapi begitu mereka memasuki alam dewa iblis, itu berarti atribut kematian dalam kesadaran ilahi mereka telah diaktifkan. Bagaimana mereka masih bisa diserang oleh ilusi? Perasaan ketuhanan macam apa yang dapat menyerang perasaan ketuhanan dengan atribut kematian? Bahkan Tian Sui dari Klan Fu kebanyakan menggunakan ilusi untuk menyerang ras roh. Perbedaan terbesar antara ilusi di dalam dan di luar tubuh adalah apakah seseorang dapat merasakan tubuhnya sendiri. Tapi Kapten Spirit Rache tidak bisa merasakannya sama sekali. Artinya ilusi itu terjadi langsung di lautan pengetahuannya. Karena itu, dia tidak dapat memahami apa yang telah terjadi. Bagaimana pihak lain melakukannya? Jika Klan Fu berhasil menciptakan ilusi di lautan pengetahuannya, dia masih bisa menerimanya. Tapi Luan tidak memiliki kemampuan Klan Fu, jadi dia tidak bisa menerimanya. Tapi itu sudah terjadi. Dalam keterkejutannya, Kapten Spirit Rache segera memikirkan cara untuk keluar dari ilusi. Jatuh ke dalam ilusi saat pertempuran sangatlah fatal. Kenyataannya, Kapten Spirit Rache memang jatuh ke dalam ilusi Luan. Mata gelap Luan menatap ke mata Kapten Spirit Rache, menyebabkan matanya menjadi kosong. Setelah kehilangan kendali atas tubuhnya, kekuatannya turun dan hampir menghilang. Saat serangan itu hendak mengenai dia dari belakang, Luan dengan paksa meraih Kapten Spirit Rache dan membalikkannya. Dia menerima pukulan itu di tempatnya. Digantung di seutas benang. Kapten Spirit Rache tidak menyangka hal ini akan terjadi. Dia tidak bisa berhenti tepat waktu. Jaraknya terlalu dekat. Ledakan. Serangan habis-habisan anggota Spirit Rache mendarat dengan keras di punggung Kapten Spirit Rache. Kekuatan mengerikan itu segera membuat Kapten dan Luan terbang. Kapten Spirit Rache hanya memiliki jubah berwarna merah darah untuk membela diri. Selain itu, dia tidak memiliki kemampuan bertahan lainnya. Namun, harus dikatakan bahwa jubah darah memang kuat. Itu dengan paksa menetralisir sebagian besar kekuatan sebelum meledak. Meski begitu, sebagian besar kekuatan masih menyerang punggung Kapten Klanroh, segera mengubahnya menjadi kekacauan berdarah. Meski tidak fatal, namun cederanya tetap serius. Serangan ini tidak hanya menyebabkan tubuh Kapten Spirit Rache bergetar, tetapi juga menyebabkan laut pengetahuan dan rasa ilahi Kapten Spirit Rache bergetar. Dan getaran sebesar itu sangat membantu Kapten Spirit Rache. Awalnya, dia tidak bisa menemukan celah apapun, tapi sekarang dia bisa melihat celah di dunia kegelapan. Dia buru-buru menerobosnya. Meskipun Luan juga terlempar, dia hanya menanggung dampak terberat. Apalagi dampaknya melemah sehingga dampaknya tidak signifikan. Ia berpegangan erat pada tubuh Kapten Spirit Rache untuk mencegah keduanya terpisah karena ingin memanfaatkan kesempatan untuk menyerang. Sambil terbang mundur, Luan segera melepaskan Black Ice. Pada saat yang sama, dia menggunakan satu tangan untuk menekan tubuh Kapten Spirit Rache, memaksa dirinya berada di belakangnya. Melihat punggung Kapten Spirit Rache yang berdarah, Luan tidak ragu-ragu untuk menusup Black Ice ke arah jantungnya. Uh! Darah berceceran di mana-mana. Karena itu juga merupakan atribut tertinggi, udara dingin es hitam tidak dapat langsung membekukan organ dalam Kapten Rasroh. Black Ice menembus paru-paru kanan Kapten Spirit Rache dan sangat dekat dengan bahu kanannya. Itu tidak menusuk hatinya. Alasannya sederhana. Kapten Spirit Rache telah bangun. Kapten Spirit Rache dengan paksa berbalik dan meraih lengan kanan Luan. Namun, karena dia belum sepenuhnya bangun, dia tidak dapat mengendalikan tubuhnya dengan baik. Akibatnya, kekuatannya belum pulih sepenuhnya. Pada saat yang sama, anggota Spirit Rache lainnya telah mengejarnya. Kali ini, dia telah memetik pelajarannya. Dia tidak mengaktifkan Spirit Art yang kuat sebelumnya. Sebaliknya, dia hanya terbang untuk terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan Luan dan memaksanya menjauh dari Kapten Spirit Rache. Luan mengerutkan kening saat melihat ini. Dia harus membunuh orang ini sebelum pihak lain datang membantunya. Kalau tidak, lukanya saat ini tidak berakibat fatal, dan dia akan bisa pulih setelah meminum beberapa pil obat dan beristirahat sebentar. Meski lengannya terjepit dan tidak bisa bergerak, bukan berarti Luan tidak bisa menyerang lagi. Dia bisa langsung mengendalikan kekuatannya. Dia tidak perlu bergerak sama sekali. Segera, kekuatan garis keturunan di tubuhnya mengalir melalui lengan kanannya dan ke dalam es hitam yang menembus punggung Kapten Spirit Rache. Luan hanya perlu membuat es hitam menembus organ Kapten Rasroh. Organ-organnya sangat rapuh. Mereka tidak memiliki banyak perlawanan terhadap orang-orang dengan level yang sama. Selama dia bisa melakukannya, dia bisa dengan mudah membunuh mereka. Namun, Kapten Spirit Rache membuat pilihan yang tepat. Bersenandung. Ketika jubah pemorbanan darah muncul, ledakan jubah pemorbanan darah bahkan lebih cepat daripada penyaluran energi Luan. Cahaya merah darah yang menyilaukan langsung menyelimuti Luan. Kekuatan mengerikan itu sebenarnya secara paksa menekan energi di tubuh Luan. Dia bahkan tidak bisa melepaskannya. Luan terkejut. Dia tidak menyangka Kapten Spirit Rache akan bereaksi begitu cepat. Ledakan. Terjadi ledakan yang mengejutkan. Sosok Luan segera terlempar. Kekuatan mengerikan itu bahkan menghancurkan pengorbanan darah di depannya. Dalam menghadapi ledakan seperti itu, kekuatan Luan tidak dapat menahan Kapten Spirit Rache. Dia hanya bisa dikirim terbang jauh. Ledakan dahsyat terjadi 500 mil di bawah tanah. Itu menciptakan lubang besar dengan diameter lebih dari 40 ribu kaki di biji keras bawah tanah. Tubuh Luan terlempar ke batu di tepinya. Batuan yang beterbangan bahkan menguburnya. Seolah-olah dia menyelinap ke dalam bebatuan. Batuk. Luan tiba-tiba batuk seteguk darah. Dia tidak bisa berhenti batuk. Darah terus mengalir keluar dari mulutnya. Dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Dia segera mengeluarkan pil abadi dan menelannya. Pada saat yang sama, dia mencoba yang terbaik untuk menggunakan teknik kembali ke surga untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Dia telah gagal. Luan mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Kapten Spirit Rache akan terbangun dari ilusi begitu cepat. Ketika keduanya saling menekan, dia tidak mengaktifkan alam Dewa Iblis. Dia ingin menguji kemampuan ilusinya. Luan adalah orang yang sangat berani dan sangat menekankan kepraktisan. Sejak Lihan menyerangnya dengan ilusi, dia fokus pada pengembangan rasa ilahi dan ilusinya untuk waktu yang sangat lama. Tapi betapapun mahirnya dia dalam menggunakannya, itu tidak berguna. Mereka hanya berguna dalam pertempuran. Luan berani mengambil resiko seperti itu. Dia memilih untuk menggunakan ilusinya dalam situasi berbahaya karena dia yakin dengan kultifasi jangka panjangnya. Jika dia gagal, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tapi Luan telah berhasil, tapi tidak selama yang dia duga. Menurutnya, meskipun laut pengetahuannya terpengaruh, dia seharusnya tidak bangun secepat itu. Fakta bahwa dia telah memilih untuk mengorbankan pengorbanan darah berarti dia yakin bahwa dia tidak akan mati karena ledakan tersebut. Sekarang lawannya mengetahui tentang kemampuan ini, dia akan kehilangan kartu truf lainnya jika berita tentang ini menyebar di kalangan Spirit Rache. Tidak peduli apa, dia harus menahan kedua orang ini di sini. Luan menarik nafas dalam-dalam. Mengandalkan pil abadi dan kemampuan regeneratifnya yang kuat, dia dengan cepat bergegas keluar dari reruntuhan. Lawannya tidak perlu mencarinya. Ledakan. Di sebuah gua 40 ribu kaki di bawah tanah, sebuah batu meledak. Orang Spirit Rache di tanah bergetar dan dengan cepat berbalik untuk melihat. Luan juga melihat orang dari Rasroh itu. Di tanah di sebelahnya, kapten dari Rasroh itu terbaring dalam genangan darah. Jelas sekali, pengorbanan darah hampir menyebabkan kerusakan fatal pada kapten orang Rasroh itu. Dia beruntung bisa selamat. Kenyataannya, ledakan pengorbanan darah telah sepenuhnya diblokir oleh tubuh orang Rasroh. Unggungnya masih berlumuran darah dan daging. Ledakan dahsyat itu sangat mempengaruhi tubuhnya dan laut pengetahuannya. Tidak hanya organ dalamnya yang rusak parah, tulangnya juga patah. Tapi orang dari Rasroh telah memberi kapten pil penyembuhan terbaik. Hanya ada satu pil ini, dan kemampuan penyembuhannya mirip dengan pil abadi. Itu pasti bisa menyelamatkannya dan dia akan segera kembali ke medan perang. Periode waktu ini adalah kesempatan Luan. Ledakan. Jubah abadi tertinggi menutupi tubuhnya lagi. Luan segera bergerak dan bergegas menuju dua orang di tanah. 3.382 Di dalam gua bawah tanah, individu spirit Rache panik ketika dia melihat Luan menyerbu ke arahnya. Dia secara pribadi menyaksikan kaptennya terluka parah. Keadaan pikirannya saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Jika dia sangat yakin bahwa dia bisa membunuh Luan dengan kaptennya sebelumnya, dia tidak memiliki kepercayaan seperti itu sekarang. Meskipun kekuatannya lebih tinggi dari Luan, dan di matanya, kecepatan dan gerakan Luan tidak bisa dibandingkan dengan miliknya. Faktanya, Luan jauh lebih lambat darinya, tapi dia tetap takut. Dua orang dengan perbedaan kekuatan sebenarnya takut pada seseorang yang lebih kuat. Tapi betapapun takutnya dia, dia tidak bisa mundur setengah langkah pun. Inilah Naluri dan keyakinannya sebagai seorang pejuang. Langkah pertama untuk menjadi seorang pejuang adalah mengatasi rasa takutnya. Apapun yang terjadi, dia harus melindungi kaptennya. Dia pasti tidak bisa membiarkan Luan mendekati kaptennya. Karena itu, ia memilih metode yang benar. Itu adalah serangan au dari mantra roh berskala besar. Ah! Individu spirit Rache meraung sambil mendorong telapak tangannya ke depan dengan sekuat tenaga, melepaskan semua energi di tubuhnya tanpa menahan diri. Segera, gelombang energi kematian besar berbentuk oval melesat ke arah Luan. Itu sangat kuat hingga melampaui serangan terkuat yang bisa dilancarkan Luan. Selain itu, tidak ada titik buta. Itu benar-benar menutup satu sisi, dan Luan bahkan tidak punya waktu untuk melewatinya. Di saat yang sama, serangan ini juga mengandung kekuatan penekan yang kuat. Meski tidak ada di depannya, Luan bisa merasakan tekanan yang sangat besar. Luan mengerutkan kening dan hanya bisa mundur saat menghadapi serangan asing ini. Untungnya serangan ini cukup besar. Ketika mencapai jarak tertentu, ia langsung menghantam dinding gua bawah tanah. Dindingnya rusak parah, menyebabkan gua itu berubah bentuk lagi. Namun, Luan dengan cepat mundur dan memaksa serangan itu dihentikan dengan bantuan batu. Namun, serangan itu tidak hilang begitu saja. Sebaliknya, ia tersangkut di lapisan batu, menghalangi jalan Luan. Luan tidak ragu-ragu, dia juga tidak mencoba menghancurkan serangan itu. Sebaliknya, dia segera terbang menuju tepian dan menerobos lapisan batu, menghindari serangan dan kembali ke gua. Namun, saat Luan hendak menyerang, dia mengerutkan kening dan kecepatannya tiba-tiba menurun. Sebuah penghalang pertahanan besar telah muncul di gua bawah tanah. Bola berwarna merah darah, yang tingginya lebih dari 15 ribu kaki, berdiri di atas tanah gua. Bola berwarna merah darah itu setengah transparan, dan orang hanya bisa melihat secara samar-samar apa yang ada di dalamnya. Di tengah bola berwarna merah darah adalah individu ras astral dan kapten mereka. Ada pola khusus pada permukaan bola berwarna darah yang terus berubah. Ini karena kekuatan di dalamnya sangat keruh, tapi juga sangat teratur. Kekuatan bola berwarna darah sangat terkendali. Tidak diragukan lagi, ini adalah mantra spiritual dengan kemampuan pertahanan yang kuat. Luan tidak mampu menembus pertahanan seseorang yang lebih kuat dari Luan. Luan bukanlah dewa. Kekuatan seseorang terbatas dan tetap. Ketika dia menggunakan lebih banyak kekuatan dalam serangannya, itu berarti dia memiliki lebih sedikit kekuatan untuk membela diri. Luan harus membiarkan orang yang lebih kuat menggunakan lebih banyak kekuatan untuk menyerangnya. Dengan cara ini, kekuatan pertahanan orang kuat akan dikurangi ke tingkat di mana serangannya bisa ditembus. Serangan bisa dihindari, tapi bahkan Luan tidak bisa berbuat apa-apa terhadap pertahanan yang sempurna. Tentu saja, jika kekuatan pertahanan seseorang masih lebih besar dari kekuatan serangan Luan, maka tidak mungkin dia bisa memenangkan pertempuran ini. Saat dia menatap bola berwarna merah darah, Luan menemukan bahwa ruang di dalam bola itu sangat tidak stabil. Tidak ada cara baginya untuk memasukinya. Laut pengetahuan Luan bergejolak dengan hebat, tetapi dia tidak dapat menemukan cara untuk menembus bola berwarna merah darah. Bahkan jika ada kemungkinan dia bisa menerobos dengan paksa, itu akan membutuhkan banyak waktu dan usaha. Keuntungan yang didapat tidak akan menutupi kerugian. Karena itu masalahnya, dia tidak perlu lagi tinggal di medan perang. Benar sekali, tujuan Luan adalah menghabisi musuh, bukan hanya dua musuh tersebut. Karena kedua orang ini tidak bergerak, dia akan segera kembali ke permukaan dan membantu pertempuran di permukaan untuk menangani enam individu ras astral di atas. Ledakan Luan segera bertindak, sosoknya dengan kuat menembus lapisan batu dan terbang ke atas. Tidak ada yang bisa dia lakukan mengenai hal itu. Terowongan tersebut telah terhalang seluruhnya oleh ledakan tersebut, dan bahkan terowongan di atasnya telah terdistorsi dan runtuh. Luan hanya bisa menerobos dan mencapai medan perang di atas secepat mungkin. Individu ras astral di dalam bola berwarna merah darah terkejut. Dia telah menyaksikan Luan pergi dan tidak menyangka bocah nakal ini akan menyerah begitu saja. Hal ini langsung membuatnya cemas. Dia ingin membantu pertempuran di atas, tetapi dia takut bocah ini tiba-tiba berteleportasi kembali dan menyerang kapten. Meskipun pertahanan masih efektif di luar kendalinya, cepat atau lambat pertahanan itu akan menerobos tanpa dukungan energi dalam jumlah besar. Hal ini membuatnya sangat ragu. Pada saat itu, kapten astral Rache berbicara. Kapten ras astral, yang telah meminum pil, nyaris tidak bisa menopang dirinya dan duduk di atas bola berwarna merah darah. Pada saat yang sama, dia mengertakkan gigi dan berkata sekuat tenaga, bantulah. Individu ras astral itu tertegun dan buru-buru berkata, kalau begitu kapten, kamu. Jangan khawatirkan aku. Kapten astral Rache segera berkata, aku akan segera naik. Mendengar kata-kata kapten, individu ras astral itu menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk penuh semangat. Ya. Segera, individu astral Rache membuka celah di pertahanan dan terbang dengan kecepatan penuh sebelum menutupnya lagi. Kapten ras astral secara alami tahu cara mengendalikan teknik roh ini. Itu bisa diaktifkan dari dalam tanpa energi atau tekanan apapun. Tidak perlu menerobos dengan paksa. Ini berarti selama kapten astral Rache cukup pulih, dia bisa pergi tanpa tekanan apapun. Suara mendesing. Individu ras astral segera menyerbu ke atas dan mengejar luan melalui terowongan. Tidak peduli apa, dia harus membatasi luan dan tidak memberikan terlalu banyak tekanan pada medan perang lainnya. Namun, saat individu ras astral sedang berbicara dengan kapten, luan sudah keluar dari terowongan. Keduanya telah memisahkan jarak di antara mereka. Sudah ditakdirkan bahwa luan akan memasuki medan perang terlebih dahulu. Individu ras astral menyerbu ke atas dengan kecepatan penuh. Namun, ketika dia akhirnya keluar dari terowongan dan melihat cahaya siang hari lagi, dia tercengang. Setelah tercengang, dia sangat gembira. Sementara pengejaran dan pertempuran berlanjut di bawah, medan perang di atas telah mengalami perubahan yang luar biasa. Selain luan yang baru saja memasuki medan perang, hanya tersisa tiga anggota klan Hachiko. Selain itu, tidak satu pun dari enam rekan satu timnya yang hilang. Individu ras astral sangat gembira telah membunuh tiga anggota klan Fu dalam waktu sesingkat itu. Tidak diragukan lagi, ini merupakan keuntungan besar bagi mereka. Benar sekali, dalam pertarungan singkat tadi, tiga anggota klan Fu telah tewas. Sebelum keempat anggota ras astral kembali, kelima anggota ras astral sudah mampu menekan tujuh anggota klan Fu. Mereka bahkan memaksa kapten klan Fu untuk menghancurkan dirinya sendiri. Setelah luan memasuki terowongan, hanya dua anggota ras astral yang mengejarnya. Dua lainnya telah bergabung dalam pertempuran di atas. Empat anggota ras astral sudah berimbang dengan enam anggota klan Fu. Faktanya, mereka bahkan lebih unggul. Bagaimana enam anggota klan Fu bisa melawan enam anggota klan Fu? Anggota ras astral jauh lebih kuat daripada anggota klan Fu. Tidak semuanya memiliki kemampuan luan. Cara mereka bertarung sederhana saja. Mereka akan memusatkan kekuatan mereka dan menyerang mereka satu per satu. Keempat anggota ras astral akan menjabarkan enam anggota klan Fu. Kedua anggota ras astral kemudian akan memusatkan kekuatan mereka di satu sisi medan perang. Ketiganya akan bekerja sama untuk menangani salah satu anggota klan Fu. Selain itu, mereka jauh lebih kuat daripada anggota klan Fu. Di mata anggota klan Fu, sosok mereka kabur. Bagaimana mereka bisa melawan mereka? Anggota klan Fu dapat menahan salah satu anggota ras astral dan mencegahnya mendekati mereka. Namun, mustahil bagi mereka untuk bertarung melawan tiga anggota ras astral. Selain itu, mereka jauh lebih kuat dari mereka. Di bawah serangan tanpa henti, anggota pertama klan Fu meninggal dengan sangat cepat. Ini berarti dua anggota asli ras astral telah menjadi tiga anggota. Mereka bertiga bekerja sama untuk membantu dalam pertempuran berikutnya. Hal ini memungkinkan mereka untuk menerobos dan membunuh ras astral lebih cepat. Setelah itu, mereka berempat bekerja sama untuk membantu dalam pertempuran berikutnya. Setelah membunuh anggota klan Fu lainnya, Luan bergegas keluar dari terowongan. Luan, yang bergegas keluar dari terowongan dan kembali ke medan perang, tercengang saat melihat pemandangan ini. Matanya melebar dan seluruh tubuhnya menegang. Dia mengira dia belum cukup lama berada di bawah tanah dan pertempuran di atas akan bisa bertahan untuk sementara waktu. Dia tidak pernah mengharapkan hasil seperti itu. Amarah. Duka. Menyalahkan diri sendiri. Namun, Luan tidak tenggelam dalam emosinya, bahkan sesaatpun. Matanya menjadi lebih gelap dan dingin. Dia mengepalkan tangannya dengan erat. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada tiga anggota klan Fu yang tersisa. 3383 Di planet ini, pertempuran masih berlangsung. Meskipun kerusakan yang terjadi di bumi semakin parah, namun jumlah kematian juga semakin meningkat. Luan benar-benar tidak ingin melihat anggota klan Fu mati. Ini adalah emosi yang berbeda. Jika anggota tentara aliansi lainnya meninggal, Luan akan tetap marah, tapi dia tidak akan begitu marah. Bahkan jika tujuh klan lainnya mati, Luan tidak akan begitu marah. Namun, anggota Fu klan merupakan pengecualian. Bagaimanapun, istrinya adalah nyonya muda klan Fu. Meskipun Luan hanya memiliki status tertentu di klan Fu dan tidak memiliki kekuatan nyata, dia tetap memperlakukan anggota klan Fu sebagai miliknya, sama seperti aliansi hidup dan mati dan aliansi es dan api. Ketika dia melihat kematian aliansi hidup dan mati serta aliansi es dan api, dia akan sangat marah. Saat dia melihat kematian anggota klan Fu, dia juga akan marah. Namun, kemarahan ini hanya akan menyulut semangat juangnya. Itu tidak akan membuatnya kehilangan ketenangan. Selain keluarganya, hampir tidak ada orang yang bisa membuatnya kehilangan kendali emosi. Ledakan. Sosok Luan langsung melesat ke langit. Dengan pancaran jubah abadi dan momentumnya yang kuat, mustahil bagi enam anggota klan Roh yang mengelilingi dan membunuh tiga anggota klan Fu terakhir untuk tidak memperhatikannya. Mereka berenam segera menoleh dan melihat Luan menyerbu ke arah mereka. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Mengapa Luan keluar? Terlebih lagi, dia keluar begitu cepat. Di mana kapten mereka, di mana orang lainnya, mungkinkah Luan telah membunuh mereka semua? Secara naluriah, mereka berenam menghirup udara dingin. Mata mereka melebar, dan hawa dingin menyebar ke seluruh tubuh mereka. Salah satu dari mereka segera membuka mulutnya dan berteriak pada mereka berlima, Kamu dan aku akan pergi dan menunda dia. Kalian berempat segera bunuh tiga orang yang tersisa, lalu kita akan menangani Luan bersama-sama. Menghadapi tuntutan Luan, tidak ada waktu untuk berdiskusi. Terlebih lagi, rencana orang ini sangat akurat. Dua dari mereka segera melepaskan diri dari pengepungan dan menyerang Luan. Empat anggota klan roh lainnya terus mengepung dan membunuh ketiga anggota klan Fu. Mereka masih memiliki keuntungan besar dan mampu membunuh mereka bertiga dengan cepat. Dua anggota klan Fu yang bergegas keluar sudah mengambil keputusan. Mereka hanya ingin menunda Luan dan tidak melawan Luan secara langsung. Lagi pula, bahkan kapten dan orang lain tidak bisa membunuh Luan. Tidak mungkin mereka melakukannya. Biarpun mereka menghadapi musuh yang kekuatannya lebih rendah dari mereka, tubuh mereka masih sangat tegang. Ledakan Keduanya memimpin dan segera bergabung untuk membentuk sebuah pintu besar yang panjangnya lebih dari 10.000 kaki. Ketika kedua pintu itu menyatu, seolah-olah mereka menutup dunia, menghalangi jalan Luan ke depan. Ketebalan kedua pintu ini melebihi 1.200 kaki, dan dipenuhi dengan energi yang sangat besar. Demikian pula, mereka begitu kuat sehingga Luan akan kesulitan untuk membukanya. Keduanya mendorong pintu gabungan dan bergegas menuju Luan. Dengan masing-masing dari mereka mengendalikan satu sisi, bahkan jika Luan ingin mengubah arah, akan sulit baginya untuk melarikan diri. Luan mengerutkan kening saat dia melihat pintu berwarna merah darah menekannya. Kecepatan lawannya terlalu cepat, tidak dapat mengelak tepat waktu, dia hanya bisa mengangkat tangannya untuk menerima serangan itu. Ledakan Pintu berwarna merah darah itu menghantam tubuh Luan dengan keras. Luan menggunakan tangannya untuk dengan paksa menopang pintu berwarna merah darah untuk melawan mereka berdua. Meskipun dia kuat, dia tidak mampu melawan mereka berdua. Untungnya, pintu ini bukanlah seni spiritual yang menyerang. Itu adalah seni spiritual pertahanan. Yang ada hanya dampak murni dan tidak ada serangan eksplosif lebih lanjut. Luan hanya terdorong mundur dan terpaksa menjauh dari medan perang. Dengan dukungan jubah abadi, Luan menekankan tangannya ke pintu berwarna merah darah. Dia segera melepaskan energi gelapnya, yang langsung menyebar ke pintu berwarna merah darah. Itu berubah menjadi sepuluh pilar gelap yang melesat ke segala arah. Mencoba bergerak. Keduanya kaget. Mereka berdua tahu bahwa energi gelap dapat dipindahkan. Sepuluh pilar gelap telah melewati tepi pintu berwarna merah darah dan mencoba menjauh. Momentum penurunan pintu berwarna merah darah itu sudah cukup kuat. Keduanya segera menyerah dalam mengendalikan pintu berwarna merah darah dan melepaskan energinya untuk menyerang sepuluh pilar energi gelap. Mereka ingin menghancurkan semua pilar energi gelap. Mereka berhasil. Ledakan. Sepuluh pilar energi gelap semuanya hancur dan hilang. Sosok Luan tidak ada di antara mereka. Namun, Luan memang telah pindah. Hanya saja dia belum pindah sejauh ini. Sebaliknya, dia telah pindah ke tepi pintu berwarna merah darah. Pertahanan efektif bagi kedua belah pihak. Serangan pihak lain tidak bisa melewati pintu berwarna merah darah untuk menyerang mereka. Mereka harus menyerang dari atas ke tepi, yang berarti mereka tidak bisa menyerang bagian bawah pintu berwarna merah darah. Luan segera bergegas keluar dari tepian. Setelah bergegas melewati pintu berwarna merah darah, dia sekali lagi melepaskan energi gelapnya ke kejauhan. Ledakan. Sepuluh pilar energi gelap lainnya. Namun, kali ini energi gelap sangat tersebar. Mereka berdua yang masih berada di tengah-tengah kedua pintu merasa kesulitan untuk menghalanginya. Meski kecepatannya cepat, itu tidak bisa dibandingkan dengan teleportasi spasial. Itu tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan pelepasan energi murni Luan. Meski keduanya langsung mengejarnya dan melepaskan energinya untuk menghentikannya, mereka tidak bisa mengejarnya. Keduanya hanya bisa menebak dan bertaruh. Mereka berharap Luan dapat berteleportasi ke pilar energi gelap terdekat dan melepaskan energinya untuk memblokir beberapa pilar energi gelap terdekat. Namun, Luan tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Pilar energi gelap yang dekat dengan keduanya semuanya hanyalah tipuan. Tujuannya adalah membuat mereka berdua membuang-buang energi dan mempersulit mereka untuk mengejarnya. Luan langsung muncul di tepi salah satu pilar energi gelap dan sekali lagi melepaskan energi gelapnya. Kali ini, dia hanya melepaskan satu aliran energi gelap. Kecepatan konsentrasinya bahkan lebih cepat, dan melesat ke arah tiga orang yang dikepung. Keduanya ditugaskan untuk menunda Luan. Mereka tidak bisa membiarkan Luan menerobos. Keduanya langsung mengejarnya. Pada saat ini, individu spirit Rache yang bersembunyi di bawah tanah akhirnya keluar. Begitu dia muncul dari tanah, dia segera melihat pintu besar berwarna merah darah turun dari langit ke arahnya. Pintu besar berwarna merah darah menyebabkan dia menghirup udara dingin. Ketika dikombinasikan dengan momentum besar di belakangnya, dia segera berbalik dan berlari, kembali ke bawah tanah untuk bersembunyi. Ledakan. Tanah bergetar hebat saat pintu berwarna merah darah itu terbanting lebih dari tiga ribu kaki. Meski begitu, kedua pintu berwarna merah darah itu tidak meledak. Tidak ada retakan pada mereka, dan masih mengandung energi dalam jumlah besar. Ini cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya mereka. Di kejauhan, empat individu spirit Rache yang bertarung dengan tiga anggota Vuklan secara alami memperhatikan Luan menyerang ke arah mereka. Melihat pemandangan ini, mereka sangat ketakutan. Untungnya jarak mereka masih cukup jauh. Dalam momen konfrontasi yang singkat, salah satu individu Rasroh telah menerobos celah air surgawi yang diciptakan oleh rekannya untuk mendekati anggota klan Vuk. Selanjutnya, dia tidak jauh dari anggota Vuklan lainnya. Namun, meski ada anggota klan Vuklan yang dekat dengannya, bukan berarti dia akan langsung mati. Bahkan jika ada perbedaan kekuatan yang sangat besar, dia masih bisa bertahan untuk sementara waktu. Namun, waktu adalah hal yang paling penting saat ini. Individu spirit Rache ini juga takut. Dia harus menyingkirkan salah satu anggota klan Vuklan sebelum Luan tiba. Oleh karena itu, individu spirit Rache ini memilih metode yang sangat lugas dan lugas. Pemorbanan darah jubah darah. Teknik yang paling menakutkan dari individu spirit Rache hanya kalah dengan penghancuran diri. Namun, hal itu juga akan menyebabkan kerugian besar pada individu tersebut. Individu spirit Rache ini memilih untuk menggunakan teknik ini ketika dia tidak terluka sama sekali. Situasi ini sangat jarang terjadi di medan perang. Hanya ketika menghadapi lawan yang jauh lebih kuat darinya barulah mereka menggunakan teknik ini. Namun, individu spirit Rache ini memilih untuk menggunakan teknik ini saat menghadapi lawan yang lebih lemah darinya. Tekanan yang diberikan Luan pada individu spirit Rache benar-benar membuatnya takut. Karena itu, individu rasroh membuat pilihan yang paling tidak ingin dilihat Luan. Anggota Vuklan telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan tekanan dari individu spirit Rache lainnya. Dia tidak memiliki kekuatan untuk membela diri terhadap pengorbanan darah jubah darah. Bahkan jika dia mencoba melawan, dia tidak dapat menggunakan terlalu banyak kekuatan. Dia hanya bisa menyaksikan jubah darah dilucuti dari tubuhnya dan dilemparkan ke arahnya. Individu spirit Rache yang dengan paksa melepas jubah darah segera membuat kulitnya terkoyak. Dagingnya hancur parah, tapi dia tidak peduli. Dia menyaksikan jubah darah bergegas menuju anggota Klan Fu yang berjarak kurang dari 500 kaki. Kemudian, boom-boom-boom. Ledakan jubah darah begitu dahsyat sehingga tidak hanya meledakan seluruh air surgawi, bahkan menghancurkan kekuatan penekan ketiga temannya. Memaksa mereka bertiga mundur sudah cukup untuk menunjukkan betapa dahsyatnya ledakan itu. Cahaya merah darah segera menyelimuti area tersebut, membentuk gelombang kejut yang menyebar dengan hebat kekejauhan. Luan, yang sedang bergegas ke depan, melihat ledakan itu. Wajahnya, yang disinai oleh cahaya berdarah, menunjukkan keterkejutan dan rasa sakit. 3.384 Gemuruh Sebuah ledakan besar melanda daratan, menelan langit dan bumi. Tapi Luan masih jauh dari medan perang, ledakan itu secara alami tidak dapat melukainya. Dia tahu bahwa keduanya sedang mengejarnya, oleh karena itu dia tidak berhenti, tetapi langsung bergegas ke dalam ledakan untuk menyembunyikan dirinya. Dengan sangat cepat, aura mematikan menyebar dengan cepat. Luan hanya menggunakan warna darah untuk menyembunyikan dirinya, dan tidak terburu-buru. Ketika warna merah darah menyebar lebih jauh, dunia menjadi terlihat jelas. Warna merah darah pekat masih melekat di udara, tapi tidak mempengaruhi penglihatan orang banyak. Berdiri di udara, Luan melihat kekejauhan. Tidak ada lagi anggota klan fu di sekitar ledakan, dan anggota klan roh yang menggunakan pengorbanan darah jubah-darah sudah dirawat oleh anggota klan roh lainnya. Pengorbanan darah jubah-darah tidak mungkin menghancurkan anggota klan fu, mayatnya pasti masih ada, tapi kemungkinan besar telah diledakan jauh, atau bahkan di bawah tanah. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, dan tidak mungkin ditemukan. Mati Jika tidak ada keajaiban, anggota klan fu yang tidak memiliki jubah abadi tertinggi dan jubah-darah-jubah-darah tidak akan mampu menahan ledakan seperti itu. Luan adalah orang yang realistis, dia tidak memiliki angan-angan apapun. Orang mati sudah tiada, meski hatinya sakit, ia tetap harus menaruh perhatian pada mereka yang masih hidup. Dia segera melihat ke arah dua anggota fu klan lainnya. Benar sekali, dari tujuh, hanya tersisa dua. Salah satunya terlalu dekat dengan anggota klan fu yang terbunuh akibat ledakan tersebut, sehingga ia juga terluka parah akibat dampak ledakan tersebut. Cedera ini sangat serius, seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan dirawat oleh anggota fu klan lainnya. Tapi luka ini tidak bisa disembuhkan dengan cepat, dan orang ini mungkin tidak memiliki banyak kekuatan tempur yang tersisa. Membunuh Salah satu anggota klan roh melindungi anggota klan roh yang terluka, sementara dua lainnya menyerang dua anggota klan fu yang tersisa. Karena ledakan telah berhasil menghalangi Luan, kedua anggota klan roh yang menunda Luan tidak dapat mengejar Luan, tetapi mereka sudah berada jauh dari medan perang. Jika Luan ingin membantu, dia pasti akan dihalangi oleh dua anggota klan roh. Memang itulah yang terjadi. Meskipun Luan lebih cepat dan menyerang dua anggota klan fu, kedua anggota klan roh itu langsung bereaksi. Mereka tahu bahwa Luan mungkin akan menggunakan kekuatan kegelapan untuk menutup jarak lagi, tapi situasinya sekarang berbeda. Meskipun mereka berdua tidak dapat menahan Luan, target mereka saat ini telah ditetapkan. Mereka hanya harus mencegah Luan memasuki medan perang. Keduanya melepaskan kekuatan kematian mereka dengan sekuat tenaga. Segera, kekuatan kematian menyebar ke seluruh medan perang seperti tirai berwarna merah darah, memisahkan Luan dari medan perang. Keduanya sangat pintar. Kali ini, jangkauan mantra mereka lebih besar. Bahkan jika hal itu akan melemahkan kemampuan pertahanan di beberapa area, mereka tidak peduli. Benar saja, kedua energi kematian itu bahkan lebih cepat daripada energi kegelapan milik Luan. Mereka menghalangi jalan Luan. Melihat dua lapisan pertahanan, jika Luan memilih untuk melewatinya dengan paksa, dia akan membuang banyak waktu. Selanjutnya, kedua anggota klan roh akan bergegas untuk menghentikannya. Luan tidak punya waktu. Kedua anggota klan fu tidak akan bisa bertahan lama. Salah satu dari mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan, sementara yang lain bahkan mungkin tidak mampu menahan satu serangan pun dari dua anggota klan roh. Mengenakan biaya, jubah abadi tertinggi Luan bersinar terang. Segera, sebuah panah cahaya muncul di sekelilingnya. Menggunakan seluruh kekuatannya, dia menyerang lapisan pertahanan pertama. Ledakan. Kekuatan garis keturunan Luan dan kekuatan tulang naga kekaisaran terkonsentrasi pada satu titik. Dia berhasil menembus lapisan pertahanan pertama. Namun, kedua anggota klan roh itu jauh lebih kuat darinya. Setelah menembus lapisan pertama, hanya tersisa separuh panah cahaya. Kedua lapisan pertahanan itu sangat dekat satu sama lain. Luan bahkan tidak punya waktu untuk mengisi ulang kekuatannya. Dia segera sampai di lapisan pertahanan kedua. Ledakan. Dia dengan paksa menyerang, namun hanya berhasil menembus setengah pertahanan. Itu belum hancur total. Panah cahaya setinggi 500 kaki hancur total. Sosok Luan masih bergerak maju. Dia menarik kembali lengan kanannya dan meninju keras sisa pertahanan berwarna darah. Ledakan. Pertahanan berwarna darah meledak seperti cermin. Sosok Luan segera keluar, tapi kecepatannya sangat berkurang. Dalam waktu yang dibutuhkannya untuk menembus dua lapisan pertahanan, kedua anggota klan roh juga telah tiba di depan dua anggota klan fu. Selanjutnya, mereka dengan mudah menerobos teknik rahasia satu-satunya anggota klan fu yang masih bisa bertarung. Air surgawi ditembus dengan paksa, dan keduanya segera terlihat di depan dua anggota klan roh. Setelah teknik rahasianya dipatahkan, satu-satunya anggota klan fu yang masih bisa bertarung menderita luka dalam. Dia tidak punya cara untuk mengaktifkan teknik rahasia yang kuat dalam waktu sesingkat itu. Dia hanya bisa menyaksikan dua anggota klan roh menyerbu ke arahnya. Pada saat ini, anggota fu klan yang terluka parah mulai bergerak. Dia tiba-tiba menyerang dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menamparkan dada temannya di udara. Kekuatan besar itu segera membuat rekannya terbang mundur. Melihat pemandangan ini, Luan dan rekannya yang dikirim terbang tercengang. Bahkan dua anggota klan roh yang menyerbu ke arah mereka pun tercengang. Setelah ini, semua orang menyadari sesuatu. Ledakan Air surgawi yang menakutkan tiba-tiba meledak, membentuk pusaran air besar yang menyelimuti langit dan bumi. Air surgawi yang biru segera menghantam dua klan roh yang menyerbu ke arah mereka. Kekuatan air surgawi menyebabkan kedua anggota klan roh merasakan tekanan yang sangat besar. Kedua anggota klan roh itu bahkan tidak berpikir dan segera berbalik untuk lari. Tapi, sudah terlambat. Ledakan Ledakan yang menghancurkan bumi terjadi, dan tanah berguncang hebat, membentuk kawah besar. Kedua anggota klan roh segera dikirim terbang. Dong-dong Jantung Luan bergetar hebat, dan perasaan tercekik menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia mengerutkan alisnya dan mengertakkan gigi. Dalam sekejap, mata Luan menjadi merah. Ini bukan karena marah, tapi karena sakit hati. Ledakan Kecepatan Luan meledak saat dia menyerang anggota klan Fu yang telah diusir. Meskipun orang ini telah diusir, dia juga menderita ledakan yang cukup besar. Kemungkinan besar dia terluka parah. Rekannya dan musuh berada di dua arah yang sangat berbeda. Dia tidak bisa langsung membunuh dua klan roh yang telah dikirim terbang. Dia tidak kehilangan akal sehatnya. Daripada membunuh mereka, dia lebih memilih menyelamatkan mereka terlebih dahulu dan membawa mereka kembali ke markas pasukan sekutu. Namun, area dampak ledakannya sangat besar, dan Luan mau tidak mau akan terpengaruh oleh ledakan tersebut. Biarpun dia mengabaikan ledakan itu dan bergegas menuju rekannya, meski dia lebih memilih terluka daripada menyelamatkan mereka, itu masih terlambat. Orang yang menyerbu sebelum Luan bukanlah musuh di darat, tapi musuh di bawah tanah. Ledakan Di bawah tatapan kaget Luan, tanah di kejauhan tiba-tiba meledak. Setelah ini, dua sosok bergegas keluar, satu di depan dan satu lagi di belakang. Kedua orang ini tidak lain adalah Kapten Klan Roh dan anggota Klan Roh yang telah bertarung dengannya di bawah tanah. Anggota Klan Roh berada di depan, sedangkan Kapten Klan Roh jelas terluka parah dan mengikuti di belakang. Keduanya terlalu cepat dan muncul terlalu tiba-tiba. Anggota Klan Roh yang dikirim terbang berada dalam kondisi yang lebih buruk dari yang dibayangkan Luan. Meski lukanya baru saja mencapai titik luka berat dan dia masih bisa bertarung, masalah utamanya adalah kepalanya terluka parah. Untuk sesaat, penglihatannya menjadi gelap dan dia tidak bisa segera sadar. Anggota Klan Roh terbang mundur, sementara kedua anggota Klan Roh terbang menuju langit. Anggota Klan Roh di depan sangat cepat. Di bawah mata gelap Luan, anggota Klan Roh dengan cepat mengejar anggota Klan Roh yang dikirim terbang mundur. Pada saat yang sama, tinju anggota Klan Roh mendarat dengan keras di punggung anggota Klan Roh. Bang! Uh! Anggota Fuklan yang tidak sadarkan diri dan tidak berdaya segera mengeluarkan seteguk darah. Dia terluka parah dan berada di ambang kematian. Namun, anggota Klan Roh tidak langsung membunuhnya. Sebaliknya, dia mengulurkan tangannya yang lain dan meraih kepala anggota Klan Fu. Segera, kepala anggota Klan Fu ditutupi dengan cahaya merah darah, membentuk pola dan riak unik yang menahannya di udara. Bang! Sosok Luan tiba-tiba berhenti. Dia berdiri di udara agak jauh. Semua anggota Klan Roh setidaknya berjarak 15 ribu kaki darinya. Jika Luan ingin berteleportasi, dia bisa melakukannya kapan saja. Jadi, ketika Luan berhenti, anggota Klan Roh lainnya secara naluriah juga berhenti, tidak berani menyerang. Namun, orang-orang ini saling memandang dari jauh. Karena ketakutan mereka terhadap Luan, mereka takut dia akan menerobos pengepungan. Maka, mereka segera berkumpul ke arah kapten mereka. Kapten dan rekan satu tim mereka tidak mati di bawah tanah. Hal ini menyebabkan mereka mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka. Delapan anggota Klan Roh berkumpul sekali lagi dan menatap Luan, yang berada 20 ribu kaki jauhnya. Anggota Vuklan belum mati. Dia telah disandara oleh delapan Klan Roh. Di bawah kendali kekuatan maut, dia bahkan mungkin tidak akan mampu menghancurkan dirinya sendiri. Kapten, Kapten. Beberapa orang yang bergegas berkumpul di sekitar kapten mereka. Luka di tubuhnya masih mengejutkan, meski sudah banyak pulih. Kapten Klan Roh mengangkat tangannya, menunjukkan bahwa dia baik-baik saja dan tidak perlu khawatir. Dia menarik nafas dalam-dalam dan terbang keluar dari kelompok rekan satu timnya. Dia berdiri di depan dan memandang Luan, yang berdiri di udara di kejauhan. Kedua belah pihak saling berhadapan. Ekspresi Kapten Vuklan menjadi sangat serius. Setelah itu, dia membuka mulutnya dan berteriak, Rekan satu timmu semuanya mati. Aku menyarankanmu untuk menyerah. 3.385 Di planet ini, keadaan akhirnya tenang setelah pertempuran besar. Hanya suara Kapten Spirit Rache yang terdengar. Menyerah. Orang-orang Spirit Rache di sekitarnya gemetar. Mereka tidak tahu apa reaksi Luan, tapi mereka sangat terkejut. Mereka segera menoleh untuk melihat Kapten mereka. Membunuh Luan sudah cukup. Mengapa Kapten mereka tiba-tiba ingin menyerah? Mereka tidak mengerti. Namun, mereka mempercayai Kapten mereka dan tidak mengatakan apapun. Di medan perang, mereka harus mendengarkan perintah Kaptennya. Mereka tidak akan menanyainya. Suaranya menyebar jauh dan mencapai telinga Luan. Namun, Luan tidak bereaksi sama sekali. Segera, kekuatan ledakannya menghilang. Bahkan ruang kacau di sekitar mereka dengan cepat menjadi stabil. Hanya aura kematian tebal yang tersisa di udara, membentuk kabut berdarah. Seolah-olah semua orang berada dalam awan berdarah. Melihat Luan tidak menanggapi, Kapten Spirit Rache berbicara lagi. Kali ini, dia berteriak, kamu sangat berbakat. Jika kamu menyerah secara sukarela, para petinggi mungkin akan menyelamatkan nyawamu. Meskipun Anda telah menyebabkan kematian banyak anggota klan kami, Anda dapat memperbaiki kesalahan Anda di masa depan. Anda dapat menggunakan nyawa lebih banyak anggota klan Hachiko untuk membayar dosa Anda. Selama Anda menyerah dan dengan patuh kembali bersama kami, saya yakin kami akan menyelamatkan hidup Anda. Suaranya terdengar jauh dan lebar lagi. Namun, Luan tetap tidak bereaksi. Melihat ini, Kapten Spirit Rache mengerutkan kening. Dia segera menunjuk ke arah anggota klan Fu yang sedang dikendalikan dan berteriak dengan marah. Jika kamu tidak menyerah, dia akan mati. Ketujuh orang rasroh memandang Kapten mereka dan kemudian memandang Luan di kejauhan. Senang rasanya menyeret ini keluar. Itu akan membuat mereka tenang dan memulihkan kekuatan mereka. Luan tidak segera pergi. Jika anak ini benar-benar terprovokasi hingga dia ingin melawan mereka sampai mati, mereka pasti akan menangkap Luan. Apa? Apakah kamu benar-benar ingin dia mati? Kapten Spirit Rache meraung. Kenapa kamu berpura-pura? Luan tiba-tiba berbicara. Suara dinginnya terdengar jelas. Sebelum Kapten Spirit Rache selesai berbicara, suaranya sudah mencapai telinga delapan orang Spirit Rache. Delapan dari mereka gemetar. Kapten Spirit Rache mengerutkan kening dan mengertakkan gigi. Apa maksudmu? Kamu hanya mengulur waktu agar bisa pulih dari cederamu. Suara Luan sangat dingin ketika dia berkata, kamu masih kehilangan satu orang. Kamu pasti pergi meminta bala bantuan. Jika kamu ingin menunda sampai orang yang lebih kuat tiba, katakan saja. Mengapa repot-repot dengan semua omong kosong ini? Atau menurutmu aku akan memercayai sesuatu yang bahkan anak berusia satu tahun pun tidak akan percaya? Kapten Spirit Rache menatap Luan. Memang, dia ingin mengulur waktu agar bisa pulih dari luka-lukanya. Dia harus berpartisipasi dalam pertempuran yang akan datang agar lebih percaya diri. Di saat yang sama, dia memang menunggu bala bantuan. Namun, dia tidak mengetahui kenapa bala bantuan belum juga datang. Bahkan jika para penggarap tingkat Raja Surgawi perlu melakukan perjalanan melalui alam semesta yang luas, para penggarap tingkat surga masih bisa tiba melalui formasi teleportasi terlebih dahulu. Tentu saja, dia tidak bisa seenaknya berspekulasi tentang pengaturan yang dibuat oleh para petinggi. Terlebih lagi, meski delapan dari mereka cukup kuat, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tingkat kultifasi Luan jelas lebih rendah daripada mereka. Di masa lalu, Luan bisa melarikan diri dengan bantuan banyak ahli yang melindunginya. Dia tidak pernah bertarung sendirian. Tapi sekarang, semuanya berbeda. Jika mereka delapan masih tidak bisa mengalahkan Luan, itu akan menjadi penghinaan besar. Namun, Sandra ada di tangan mereka. Jika mereka tidak menggunakan Sandra untuk melakukan sesuatu, itu akan sangat sia-sia. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, mereka hanya akan mengulur waktu. Mengapa tidak melakukan sesuatu saat mereka mengulur waktu? Bahkan jika itu akan mempengaruhi kondisi pikiran Luan, itu bagus. Jadi, Kapten Spirit Rache bertanya. Jadi kamu tidak akan melakukan apapun dan hanya melihatnya mati? Jika aku mendengarkanmu, apakah dia bisa hidup? Luan berkata dengan dingin. Hahaha, menarik. Kapten Spirit Rache tertawa keras dan berkata, Karena kamu tidak mau melakukan apapun, maka kamu bisa melihatnya mati. Saat dia mengatakan itu, Kapten Spirit Rache tiba-tiba mengangkat tangannya. Seketika, sebilah pedang darah melesat dan mendarat dengan keras di lengan anggota klan Fu. Bang! Lengannya putus di bagian pangkal. Darah segar muncrat. Ah! Kapten Spirit Rache melepaskan beberapa batasan pada pikiran anggota Fu Klan. Hal ini membuat anggota klan Fu merasakan sakit di tubuhnya, tetapi dia tidak dapat menghancurkan dirinya sendiri. Anggota klan Fu, yang sudah sadar, segera diserang oleh rasa sakit yang luar biasa. Dia berteriak keras. Tidak dapat merasakan apapun, dia mencoba yang terbaik untuk membuka matanya. Dia ingin melihat situasinya dengan jelas. Matanya sudah merah darah karena kekuatan maut. Namun, kesadaran ilahi miliknya, yang juga merupakan atribut tertinggi, sangat efektif melawan kekuatan kematian. Selain rasa sakitnya yang semakin besar, pikirannya tidak terpengaruh. Dengan sangat cepat, dia menyadari situasinya. Dia telah ditangkap oleh orang-orang Spirit Rache di sekitarnya. Luan sendirian di kejauhan. Bagaimana itu? Apakah tangisannya masih enak didengar? Kapten Spirit Rache tersenyum dingin dan berkata, Ini semua karena kamu. Jika Anda tidak ada di sini, dia bisa mati lebih cepat. Namun, karena kamu, dia harus menderita sebelum dia mati. Saat dia mengatakan itu, Kapten Spirit Rache mengangkat tangannya lagi. Bila darah lainnya ditembakkan. Kali ini, kaki kiri anggota klan Fu putus total. Darah segar muncrat. Namun, Kapten Spirit Rache terkejut. Dia segera menoleh untuk melihat ke belakang. Dia melihat anggota Fu klan terengah-engah. Wajahnya berkerut kesakitan. Dia bahkan mendesis pelan. Namun, dia mengatupkan giginya erat-erat. Meskipun rasa sakitnya diperbesar oleh kekuatan kematian dalam pikirannya, dia tidak mengeluarkan satupun jeritan. Dia menanggungnya. Kapten Spirit Rache mengerutkan kening saat dia melihat anggota Fu klan. Jelas sekali orang ini menentangnya. Dia tidak berteriak lagi. Dua ratus ribu kaki jauhnya, jika teriakan sebelumnya tidak menggerakkan Luan, maka pemandangan ini membuat alis Luan berkerut semakin erat. Matanya menjadi semakin merah. Luan mengepalkan tangannya dengan erat. Dia mengaktifkan energi gelap di tubuhnya dan meningkatkan kecepatan dia menyerap energi abadi dari ramuan itu. Bertahan. Kamu masih menahannya. Kapten Spirit Rache sangat marah. Dia segera bergegas ke depan anggota klan Fu dan meraung. Aku memintamu untuk menanggungnya. Bang. 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 Kapten Spirit Rache terus-menerus meninju dan menendang anggota Fu klan. Meski belum pulih sepenuhnya dari luka-lukanya, anggota klan Fu itu terluka parah dan diambang kematian. Tidak mungkin dia bisa menahan kekuatan pukulan dan tendangan. Dia hanya bisa menahan rasa sakitnya. Dia mengatupkan giginya erat-erat dan menahan rasa sakit. Darah segar mengalir keluar dari giginya yang terkatup. Ekspresinya galak dan urat di wajahnya menonjol. Seolah dia ingin memakan seseorang hidup-hidup. Namun, setelah sepuluh pukulan dan tendangan berturut-turut, dia benar-benar menahannya dari awal hingga akhir. Dia tidak mengeluarkan satu suara pun. Karena kemarahannya, nafas Kapten Spirit Rache menjadi tidak stabil. Setelah sepuluh pukulan dan tendangan berturut-turut, dia jelas kehabisan nafas. Saat dia berhenti meninju dan menendang, mata anggota klan Fu itu membelalak. Lalu, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan memuntahkan semua darah yang selama ini dia tekan. Uh! Kecepatannya terlalu cepat. Kapten Spirit Rache tidak bisa mengelak tepat waktu. Wajahnya berlumuran darah. Haha! Hahaha! Anggota fukulan tertawa terbahak-bahak. Wajah galaknya dipenuhi rasa bangga. Dia memandang Kapten Spirit Rache dengan mengejek dan meneriakan satu-satunya kata makian yang pernah dia ucapkan dalam hidupnya. Lihat dirimu. Kamu seperti anjing Afasterisk King. Hahaha! Mata Kapten Spirit Rache hampir keluar dari rongganya. Dia segera meraung marah. Ah! Ledakan! Kapten Spirit Rache meninju wajah anggota Fu klan dengan sekuat tenaga. Tawa anggota klan Fu tiba-tiba berhenti. Pada saat yang sama, tubuhnya yang tegang kehilangan seluruh kekuatannya dan menjadi lemas. Dia sudah mati. Bahkan wajahnya pun amruk. Dia benar-benar mati. Berderak. Luan, yang berada di kejauhan, mengertakkan giginya begitu keras hingga terdengar seperti akan patah. Dia mengendalikan matanya dan tidak membiarkan air mengalir keluar. Anggota Fu klan sudah mati, tetapi Kapten Spirit Rache tidak membiarkannya pergi. Dia meninju mayat itu beberapa kali lagi. Akhirnya, dia menendang mayat itu dan mengirimnya terbang, menabrak reruntuhan di kejauhan. Tubuh anggota Fu klan sudah compang kemping. Namun, dia meninggal dengan senyuman di wajahnya. Dia tahu bahwa dia sama sekali tidak menyesal ikut serta dalam perang. Dia tidak menyesalinya sama sekali. Dia telah melakukan semua yang dia bisa. Dia adalah orang yang pemberani. Suara mendesing. Kapten Spirit Rache tiba-tiba menoleh untuk melihat Luan. Kenyataannya, luka-lukanya belum pulih sepenuhnya dan dia belum sepenuhnya menyerapilnya. Namun, dia tidak tahan lagi. Awalnya, dia ingin menggunakan orang ini untuk mempengaruhi mentalitas Luan. Namun, dia tidak menyangka bahwa dialah yang akan terkena dampaknya. Luan, jangan lari jika kamu berani. Kapten Rasroh menyerang Luan dan meraum dengan marah. Kali ini, Luan yang berbicara. Tentu saja aku tidak akan lari. Mata gelap Luan sangat dingin. Dia menunjuk ke delapan orang di kejauhan dan mengertakkan gigi. Aku menginginkan seluruh hidupmu. 3386. Di medan perang yang hancur, kata-kata Luan menyebar luas. Suaranya sepertinya memiliki suhu yang sangat rendah, menyebabkan delapan orang Rasroh di kejauhan gemetar. Satu lawan delapan. Sungguh nada yang sombong. Tetapi bahkan dengan kata-kata arogan seperti itu, mereka berdelapan bahkan lebih gugup. Mereka sama sekali tidak meremehkannya. Jika orang lain yang berada di level yang sama dengan Luan, mereka pasti akan mengejeknya. Tapi melawan Luan, mereka tidak bersikap seperti itu. Dua orang yang bertarung melawan Luan di bawah tanah adalah orang-orang yang paling memahami kekuatan Luan. Yang lain juga ketakutan dan bersiap menghadapi pertempuran yang akan datang dengan sangat hati-hati. Luan bukanlah orang biasa. Mereka benar-benar merasa jika tidak hati-hati, mereka akan dibunuh oleh Luan. Namun, nada suara Luan membuat mereka benar-benar tenang tentang satu hal, dan Luan tidak akan melarikan diri. Selama Luan tidak melarikan diri, mereka tidak perlu memaksa Luan untuk berhenti. Mereka hanya harus bertarung dengan seluruh kekuatan mereka. Apakah begitu? Pemimpin Spirit Rache berkata dengan kejam. Aku ingin melihat apa lagi yang bisa kamu lakukan. Apakah Anda benar-benar sombong seperti yang Anda katakan? Atau akankah Anda dicabik-cabik oleh kami dan ditemani oleh orang-orang ini dalam perjalanan menuju mata air kuning? Pemimpin Spirit Rache menarik nafas dalam-dalam dan tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dia berteriak dengan marah, serang. Membunuh. Tujuh orang di sekitarnya segera bergegas keluar dan langsung menuju Luan. Delapan orang rasroh semuanya tahu bahwa Luan sangat kuat dalam pertarungan jarak dekat. Meskipun mereka tidak mempercayainya sebelumnya, setelah mengalaminya sendiri, mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Karena itu, mereka tidak memilih bertarung dalam pertarungan jarak dekat. Tanpa khawatir Luan melarikan diri, mereka semua memilih menyerang dari jarak jauh. Luan bisa lolos dari serangan satu orang. Serangan dua orang juga bisa lepas dari serangan Luan, tapi delapan orang pasti tidak bisa. Delapan dari mereka bisa menggunakan seniroh jarak jauh mereka untuk menangkap dan menekan Luan sampai mati, membuatnya mustahil untuk melawan atau bergerak. Suara mendesing. Tujuh orang di depan segera menyebar dan mengepung Luan dalam formasi berbentuk kipas. Ketika mereka baru saja terbang lima ribu kaki, yaitu sekitar lima belas ribu kaki jauhnya dari Luan, mereka segera menyerang. Ledakan, ledakan, ledakan. Segera, tujuh seniroh berbeda ditembakkan ke arah Luan. Setiap seniroh sudah cukup untuk ditangani Luan dengan sekuat tenaga. Meski begitu, dia mungkin tidak akan mampu menahannya. Adapun Kapten Spirit Rache, mereka terbang di belakang tengah formasi berbentuk kipas, siap menyerang kapan saja. Jika Luan ingin menembus satu titik, dia akan segera pergi untuk memberikan dukungan dan memastikan formasi tidak kacau. Tujuh lampu besar berwarna merah darah menutupi langit. Salah satunya adalah bola berwarna merah darah dengan diameter lebih dari 40 ribu kaki. Yang lainnya adalah bentuk khusus dari kekuatan maut yang menyatu dengan kekuatan lain seperti tirai petir. Ada juga gerakan yang membentuk monster darah. Masing-masing dari mereka sangat berbeda. Ketujuh kekuatan itu datang berdampingan dengan kecepatan yang sangat cepat, yang berarti Luan tidak bisa mengelak sama sekali. Dia harus menghadapi salah satu dari mereka secara langsung. Luan dengan cepat mengamati tujuh seniroh raksasa dan segera memilih salah satunya. Saat Luan terbang mundur, tubuhnya tiba-tiba turun. Dia memilih seniroh yang berada pada posisi terendah. Seniroh ini seperti naga yang tak terhitung jumlahnya, tapi mereka bukanlah naga. Itu lebih seperti rantai rumit yang tak terhitung jumlahnya. Rantai itu saling bertautan dengan cincin berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya. Setiap cincin berdiameter 10 kaki, bahkan halaman dalam memiliki diameter 8 kaki, memberi Luan kesempatan untuk melarikan diri. Suara mendesing. Melihat tubuh Luan turun, mata ketujuh orang itu bergetar. Mereka tidak menyangka Luan akan memilih untuk menghadapi formasi rantai roh darah. Ini bukanlah seniroh yang hanya memiliki kekuatan. Ia juga memiliki atribut yang menyeramkan dan dapat dikendalikan dari jarak jauh untuk mengubah bentuknya. Ia bahkan memiliki kekuatan penekan tertentu. Namun di mata 8 orang ras roh, Luan tidak ragu sama sekali dan langsung menyerang seniroh. Bang! 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 Setelah Luan masuk ke dalam formasi rantai roh darah, tubuhnya menjadi sangat misterius. Dalam sekejap, dia melewati puluhan cincin. Sulit membayangkan bagaimana Luan bisa melihat cincin itu bergerak dengan kecepatan tinggi. Setiap kali dia melewati beberapa cincin, Luan akan menginjak tepi cincin itu. Dia tidak hanya meminjam kekuatan, tapi menggunakan momentum cincin untuk mempertahankan kecepatannya pada level yang sama dengan seniroh. Dengan cara ini, dia bisa tetap diam dan melihat cincin itu dengan lebih jelas. Dia dengan cepat bergegas dari atas ke bawah. Bang! Setelah melewati bagian bawah, ternyata bukan tanah melainkan daerah dataran rendah. Tempat ini seluruhnya tertutup oleh air surgawi, membentuk sebuah danau besar. Sebenarnya di tempat lain juga ada danau, tapi tidak sedalam di sini. Air surgawi di sini memiliki kedalaman lebih dari 10 ribu kaki. Ketika Luan memasuki air surgawi, tidak banyak percikan, juga tidak menarik banyak perhatian. Tujuh seniroh menyapu danau. Bagaimanapun, ini adalah air surgawi dari alam surga. Itu hanya menyebabkan gelombang besar, tapi masih jauh dari bisa dibalikan oleh kekuatan. Gemuruh. Tujuh seniroh terus terbang ke depan, sementara delapan anggota suku roh melambat untuk mengamati situasi formasi rantai roh darah di bawah. Mereka menyadari bahwa tidak banyak perubahan pada seniroh, juga tidak ada dampak yang besar. Mungkinkah Luan sudah pindah lagi? Pada saat itu, sesuatu yang aneh terjadi. Gemuruh. Gletser tiba-tiba muncul, dan itu adalah gletser hitam. Gletser hitam besar muncul dari danau air surgawi di bawahnya, tepat melebihi permukaan danau sejauh 10 ribu kaki. Jangkauannya juga berkembang pesat. Danau itu memiliki kedalaman 10 ribu kaki, yang berarti gletser hitam ini setidaknya setinggi 15 ribu kaki. Jangkauannya terus berkembang. Jelas sekali bahwa Luan bersembunyi di danau dan terus menerus melepaskan kekuatannya. Dalam sekejap, jaraknya melebihi 10 ribu kaki, dan itu tidak berhenti. Apa yang dia lakukan? Apakah dia memikat mereka ke dalam air surgawi untuk bertarung? Bocah Luan ini sangat aneh. Kekuatan di tubuhnya belum pernah dilihat atau didengar sebelumnya. Mereka lega karena Luan tidak lari. Mereka bahkan lebih yakin bahwa Luan tidak akan melarikan diri. Pada saat yang sama, mereka tidak dapat memasuki air surgawi untuk bertarung dengan Luan. Dengan kekuatan mereka, mereka dapat dengan mudah membalikkan seluruh danau air surgawi, dan Luan tidak akan bisa bersembunyi. Segera, tujuh anggota suku roh di depan mereka mengaktifkan seni roh mereka lagi. Tapi saat mereka hendak melepaskan seni roh mereka, danau berubah. Gletser hitam sudah menyebar sangat jauh, namun di akhir penyebarannya, permukaan danau tiba-tiba meledak. Sosok Luan bergegas keluar dan terbang ke kejauhan medan perang. Apakah dia melarikan diri? Atau apakah dia punya niat lain? Namun, jika Luan ingin melarikan diri, dia bisa saja pindah. Itu berarti yang terakhir. Tapi apapun yang ingin dilakukan Luan, mereka tidak akan membiarkannya pergi. Mereka bahkan lebih cepat lagi, segera mengejarnya dan melepaskan seni roh yang telah mereka persiapkan. Kali ini, tidak ada yang memilih untuk menggunakan seni roh mereka. Seni roh semua orang tersegel sepenuhnya, dan tidak ada titik buta. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa mereka dipaksa terpojok oleh teknik gerakan Luan. Tujuh seni roh, seperti tujuh tembok, runtuh menimpa Luan. Jangkauannya sangat luas, menghubungkan langit dan tanah. Mereka bahkan berhasil menembus seni surgawi dan tanah. Luan menoleh untuk melihat seni roh yang masuk. Perbedaan kekuatan mereka membuat serangannya semakin cepat. Jika dia ragu-ragu, dia akan dikutuk selamanya. Luan segera berbalik dan menamparkan. Seketika, es hitam setinggi ribuan kaki muncul dan melesat ke arah seni roh yang datang. Menghadapi kekerasan dengan kekerasan. Mata delapan anggota suku roh menjadi dingin. Mereka tidak bisa meminta lebih banyak. Ledakan. Bahkan es hitam segera meledak karena hantaman keras. Namun, es hitam jauh lebih keras. Itu tidak hancur berkeping-keping seperti deep ice. Sebaliknya, ia meledak menjadi bongkahan es selebar ratusan kaki. Pecahan es beterbangan ke segala arah. Beberapa di antaranya bahkan terbang tinggi ke angkasa. Saat es hitam melayang, mata ketujuh anggota suku roh di belakang membeku. Mungkinkah tipuan bocah ini disembunyikan di dalam es hitam? Es hitam itu sangat aneh. Itu bahkan lebih kuat dari deep ice. Ini adalah informasi yang tersebar selama pertempuran sebulan lalu. Dalam situasi di mana mereka tidak memiliki informasi lengkap tentang es hitam, mereka pasti tidak akan membiarkannya mendekati mereka. Mereka segera mengerahkan pasukannya. Suara mendesing. Es hitam yang pecah tidak perlu diserang oleh semuanya. Faktanya, satu orang bisa dengan mudah memblokirnya. Anggota suku roh di tengah membentuk penghalang berwarna merah darah, segera membuat es hitam terbang lebih tinggi. Di mana Luan? Apakah dia terkena serangan itu? Itu adalah serangan jarak jauh dengan jangkauan luas. Terlebih lagi, ada masalah dengan kerja sama banyak orang. Yang setelah serangan dilancarkan, tidak ada cara untuk mengetahui keberadaan Luan atau apakah dia hidup atau mati. Mereka hanya bisa menunggu hingga serangannya meredah dan Luan muncul kembali sebelum mereka dapat melakukan serangan berikutnya. Namun, setelah tujuh seni roh terbang jauh, Luan masih belum terlihat. Di mana dia? 3387 Di medan perang astral, energi mematikannya sangat negatif, air surgawi mengalir di udara, dan es hitam memancarkan aura yang sangat dingin. Segala macam atribut ekstrim bercampur di permukaan tanah, menyebabkan indera semua orang menjadi kacau. Di mana Luan? Luan memang telah menghilang, tapi mereka berdelapan sangat yakin bahwa Luan belum pergi. Meskipun mereka meremehkan Luan dan ingin membunuh Luan, dari informasi yang mereka kumpulkan sejauh ini, Luan selalu menjadi orang yang sangat setia. Tujuh anggota klanfu telah meninggal, dan Luan secara pribadi mengatakan bahwa dia akan membunuh mereka semua. Dia seharusnya tidak pergi. Namun, tidak ada seorang pun yang terlihat. Ruang yang kacau membuat mustahil bagi siapapun untuk bersembunyi. Kemana dia pergi? Luan segera memberi mereka jawabannya. Ledakan. Suara keras terdengar, dan tubuh delapan orang spirit race bergetar. Mereka segera menunduk. Delapan di antaranya berada di atas gletser hitam raksasa. Gletser, yang awalnya berada dua ribu kaki di atas permukaan danau air surgawi, tiba-tiba naik dan memanjang, bergegas menuju delapan gletser. Bukan hanya satu, tapi empat. Keempat gletser itu naik dengan cepat. Saat mereka semakin dekat, hawa dingin yang ekstrim menyebabkan delapan orang rasroh merasakan hawa dingin yang menusuk tulang bahkan melalui pakaian merah darah mereka. Namun, masih terdapat perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak. Kecepatan naiknya gletser masih agak lambat di mata delapan orang spirit race. Kedelapannya tidak bisa terkena atau ditelan gletser. Delapan dari mereka bisa dengan mudah terbang dan menghindarinya. Mereka juga bisa melepaskan energinya untuk menghancurkannya. Tentu saja mereka harus mendengarkan perintah kapten. Kapten tidak ingin merusak formasi dan memberi luan kesempatan untuk membagi medan perang dan menghancurkan mereka satu per satu. Dia segera memerintahkan, serang. Segera, delapan orang spirit race mengedarkan energi di tubuh mereka. Semua orang menggunakan hampir seluruh kekuatan mereka untuk menyerang gletser di bawah mereka. Terlepas dari apakah gletser naik atau tidak, mereka segera diliputi oleh energi mematikan. Boom-boom-boom. Gletser hitam langsung hancur, dan bongkahan es setinggi seratus kaki terlempar. Sangat sulit. Ketika delapan orang spirit race menggunakan energinya untuk menyerang gletser hitam, meskipun ini bukan pertama kalinya mereka bentrok dengan gletser hitam, mereka tetap terkejut. Kekerasan es hitam sungguh mencengangkan. Jika bukan karena kekuatan mereka tidak lebih tinggi dari luan, akan sangat sulit bagi seseorang dengan level yang sama dengan luan untuk memecahkan es hitam ini. Bahkan dengan delapan orang yang bekerja sama, mereka masih tidak mampu menghancurkan es hitam menjadi bubuk. Dengan satu serangan, mereka hanya bisa menghancurkan es hitam menjadi bongkahan besar berukuran sekitar seribu kaki. Di bawah serangan gabungan dari delapan orang, gletser tidak bisa naik sama sekali. Bahkan balok es yang meledak dengan paksa ditekan hingga ke dasar. Balok-balok besar es hitam bahkan memenuhi sebagian danau air surgawi, membentuk gurun. Udara dingin meresap kemana-mana, dan bahkan air surgawi secara bertahap tertutup pecahan es. Perubahan gletser membuat mereka berdelapan menyadari bahwa luan berada di danau air langit, di dalam gletser hitam ini. Kapten Spirit Rache segera memahami bahwa luan mencoba memaksa mereka masuk ke danau atau gletser untuk bertarung. Kalau tidak, dia mungkin tidak akan mengambil inisiatif untuk keluar. Namun, Kapten Spirit Rache memahami apa yang dipikirkan luan. Bertarung di air langit dan es hitam akan memberi luan peluang untuk menang. Jika mereka bertarung di udara, luan akan kalah. Tapi, luan bersembunyi di dalam. Apakah mereka benar-benar harus turun? Ledakan seluruh gletser, teriak Kapten Spirit Rache. Ya. Delapan dari mereka mengerahkan kekuatan mereka lagi. Meski danau itu besar, delapan orang yang bekerja sama bisa membalikkannya sepenuhnya. Paling tidak, mereka bisa menghancurkan seluruh danau air langit. Meskipun mereka tidak dapat menghancurkan gletser hitam, mereka masih dapat menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Ledakan. Cahaya merah darah menelan langit dan bumi. Di bawah serangan gabungan dari delapan orang, bumi berguncang hebat. Tanah dalam radius 200 mil langsung terangkat. Baik danau air langit maupun gletsernya rusak berat dan meledak. Tanah tenggelam lebih dari lima puluh ribu kaki dalam sekejap. Setelah serangan pertama, delapan anggota Spirit Rache semuanya berhenti. Mereka menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan Ki di tubuh mereka. Kemudian, mereka menundukkan kepala untuk melihat kabut berdarah yang belum juga menghilang. Sejujurnya, mereka tidak pernah berpikir bahwa membunuh seseorang yang lebih lemah dari mereka akan sangat merepotkan, terutama ketika mereka berdelapan bekerja bersama. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah menagih ke depan. Mereka sangat takut pada Luan. Mereka bahkan tidak menggunakan pertarungan jarak dekat, yang paling mereka kuasai. Sebaliknya, mereka memilih untuk menggunakan serangan jarak jauh, yang menghabiskan lebih banyak energi. Namun, tidak masalah selama mereka bisa membunuh musuhnya. Keduanya melepaskan kekuatannya lagi, menyebabkan kabut di bawah menyebar dengan cepat sehingga mereka bisa melihat situasi di bawah dengan lebih jelas. Setelah kabut hilang, mereka melihat pecahan es hitam yang jaraknya lebih dari 80 ribu kaki dari mereka. Ini berarti bebatuan di bawah es hitam semakin jauh darinya. Di bawah serangan gabungan dari delapan orang, geletser hitam hancur total. Namun, itu masih pecah berkeping-keping, dan Luan tidak terlihat. Apakah Luan benar-benar tidak keluar dari bawah? Semua anggota Spirit Rache mengerutkan kening. Salah satu dari mereka menoleh ke Kapten dan bertanya, Kapten, apa yang harus kita lakukan? Kapten Spirit Rache ragu-ragu sejenak. Jika Luan tetap berada di bawah geletser hitam, atau bahkan di bawah bebatuan, maka dia memang bisa menggunakan es hitam dan bebatuan tersebut untuk melindungi dirinya sendiri. Jika ini terus berlanjut, akan sulit bagi mereka untuk membunuh Luan tidak peduli seberapa dalam mereka menggali. Sebaliknya, itu hanya akan membuang-buang kekuatan mereka. Pada akhirnya, mereka masih harus menangkapnya dalam pertarungan jarak dekat. Kapten Spirit Rache menarik nafas dalam-dalam dan berpikir cepat. Dia merasa bahwa dia mungkin terlalu berhati-hati, mengandalkan fakta bahwa Luan tidak akan melarikan diri. Jika Luan ingin melarikan diri, dia pasti sudah melakukannya. Kapten Spirit Rache segera membuat keputusan. Dia memandang yang lain dan memerintahkan, kalian bertiga, ikut aku. Kami akan turun dan menangkap Luan. Kalian berempat akan menahannya di luar. Jika Anda punya kesempatan, tekan kami semua. Ketujuh anggota Spirit Rache segera mengangguk. Selama mereka bisa menekan mereka berempat, mereka pasti akan melakukannya. Tidak masalah meskipun itu berarti melukai rakyatnya sendiri. Yang paling penting adalah Luan menyerang. Perintah Kapten Spirit Rache. Segera, mereka bertiga menyerang ke bawah. Kapten Spirit Rache adalah orang terkuat di grup. Tiga lainnya adalah orang-orang yang lebih mahir dalam pertarungan jarak dekat. Salah satunya adalah anggota Spirit Rache yang baru saja mengejar Luan di bawah tanah. Tadi, mereka berdua belum bisa menangkap Luan, tapi mereka berempat berbeda. Meski begitu, dua orang yang pernah melawan Luan sebelumnya masih sangat gugup. Saat mereka terbang, Kapten Spirit Rache memperingatkan mereka. Dia memiliki kemampuan untuk menyerang dengan akal sehatnya. Hati-hati. Serangan Indra Ketuhanan. Mereka bertiga merasakan hati mereka menegang. Ini adalah sesuatu yang tidak disebutkan dalam laporan intelijen mereka. Mereka bertiga menjadi lebih berhati-hati. Mereka segera bergegas ke puncak reruntuhan es hitam. Hawa dingin yang menusuk tulang menembus pakaian mereka yang berwarna merah darah. Mereka berempat menarik nafas dalam-dalam dan menggigil hebat. Kenyataannya, meskipun Deep Ice sedingin Black Ice dan memiliki kemampuan penetrasi yang kuat, pakaian berwarna merah darah dapat menghalangi sebagian besar hawa dingin. Meski dingin, tidak akan sedingin ini. Udara dingin Black Ice mengandung kekuatan kematian. Itu bahkan lebih menembus pakaian berwarna merah darah. Mereka berempat bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Bahkan nafas mereka menjadi putih. Ledakan. Ledakan. Mereka berempat segera mengusir semua Black Ice di suatu area. Jauh lebih nyaman menggunakan kekuatan dalam pertarungan jarak dekat daripada pertarungan jarak jauh. Tinju dan kaki selalu lebih fleksibel dibandingkan mantra roh. Namun, mereka berempat juga menyisakan waktu luang untuk diri mereka sendiri. Mereka tidak langsung menyentuh Black Ice, kalau-kalau Luan tiba-tiba melompat keluar dari salah satu reruntuhan es hitam. Mereka berempat terus menggali Black Ice. Pada saat yang sama, Kapten Spirit Race berteriak, Bukankah kamu sangat sombong tadi? Pengecut macam apa kamu? Keluar dan lawan aku jika kamu punya nyali. Saat dia berbicara, Kapten Spirit Race menyapukan kakinya ke udara dan menendang semua Black Ice di bawah. Mereka berempat telah menggali reruntuhan es hitam sepanjang lebih dari 30 ribu kaki. Dan saat bongkahan es hitam ini ditendang, cahaya berwarna pelangi tiba-tiba muncul di kegelapan. Luan. Itu benar-benar Luan. Luan sedang berdiri di bawah reruntuhan es hitam. Di bawahnya ada terowongan yang gelap gulita. Ini jelas mengarah ke kedalaman reruntuhan es hitam. Namun, Luan baru saja membuka paksa terowongan ini. Bagaimanapun, getaran tanah telah menghancurkan semua terowongan. Dia harus membuka terowongan hingga kedalaman tertentu sebelum dia dapat menghubungkannya ke terowongan utuh di bawahnya. Luan, yang mengenakan jubah abadi tertinggi, menatap mereka berempat dan berkata dengan dingin, Delapan lawan satu dan kamu masih sangat penakut. Apakah kamu punya nyali? Setelah berbicara, Luan tidak melihat ke arah mereka berempat. Dia segera berbalik. Tubuhnya yang berwarna pelangi langsung jatuh ke dalam kegelapan dan terbang dengan kecepatan penuh menuju kedalaman terowongan. Pertempuran bawah tanah. Kapten Spirit Rache mengerutkan kening. Ini mengingatkannya pada pengalaman tidak menyenangkan tadi. 3388 Namun, mereka sedang menjalankan misi, dan delapan orang mengejar satu orang. Jika mereka masih meminta Luan untuk melawan mereka dari jauh, itu sama saja dengan meminta Luan untuk menyerah. Itu terlalu tidak tahu malu. Kapten Sukuroh tidak ragu-ragu dan langsung berteriak, kejar dia. Suara mendesing. Kempat sosok itu segera menuki ke bawah menuju lorong di bawah dengan kecepatan yang sangat cepat. Mereka berempat mengenakan jubah berwarna merah darah dan sangat berhati-hati. Namun, dengan kekuatan Luan, bahkan jika dia telah memasang jebakan terlebih dahulu, mustahil baginya untuk menjebaknya. Mereka berempat bisa dengan mudah menerobos setiap gerakan Luan. Meskipun Luan cepat, dia tidak bisa dibandingkan dengan mereka berempat. Jarak antara mereka dengan cepat ditutup. Namun, mereka berempat tidak berani menyerang Luan. Karena jika Luan membela diri, itu berarti dia akan terdorong lebih dalam ke tanah, dan akan lebih merepotkan lagi untuk mengejarnya. Mereka mungkin juga mengejar dan menangkap Luan dalam pertempuran jarak dekat. Keempat sosok itu dengan cepat mendekat. Segera, mereka berada dalam jarak 10 ribu kaki satu sama lain. Namun, mereka berempat tetap tidak menyerang. Saat kedua sisi berjarak 8 ribu kaki, Luan melakukan gerakan pertama. Dia tiba-tiba mengeluarkan es hitam, yang langsung menutupi terowongan sempit yang lebarnya kurang dari seribu kaki. Terowongan di belakangnya diblokir. Es hitam itu setidaknya memiliki panjang 5 ribu kaki. Ketika keempat anggota Sukuroh melihat ini, mata mereka menyipit. Mereka tidak tahu apakah Luan akan terus terbang ke bawah atau bersembunyi di es hitam. Namun, Kapten Sukuroh sangat bertekad. Dia menyerang di depan es hitam dan menghancurkannya dengan pukulan. Ledakan. Es hitam meledak di dalam terowongan. Bahkan terowongannya pun diledakan. Sosok Luan tidak terlihat. Kapten Sukuroh mengerutkan kening. Memang tidak ada seorang pun. Melihat sosok berwarna pelangi di depannya, Luan ingin masuk sedalam mungkin. Dia tidak bisa membiarkan musuhnya melakukan apapun yang dia inginkan. Kapten Sukuroh mengeluarkan kekuatan penuhnya. Dia meninggalkan ketiga rekan satu timnya dan menyerang Luan dengan kecepatan penuh. Kaptennya sudah lebih kuat dari yang lain. Melihat sang kapten tiba-tiba menyerang Luan sendirian, ketiga rekan satu timnya terkejut. Luan secara alami merasakan pendekatan cepat Kapten Sukuroh. Kecepatan orang ini terlalu cepat. Dia hampir seperti bayangan. Tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Karena dia tidak bisa melarikan diri, dia hanya bisa bertarung. Dia telah mencoba melemahkan kesabaran lawannya berkali-kali untuk memaksanya melakukan pertarungan jarak dekat. Sekarang musuh akhirnya mau terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengannya, dia tidak akan mundur lagi. Luan masih belum mengaktifkan batas alam Dewa Iblis. Riak muncul di jubah abadi tertinggi di sekelilingnya. Melihat bayangan yang terbang ke arahnya, dia menamparkan dengan kedua telapak tangannya. Seketika, perisai melingkarki abadi muncul di hadapannya. Tebalnya hanya 30 meter, tapi sangat kokoh. Itu persis sama dengan cincin pertahanan yang digunakan Yao. Itu sangat indah, tapi jauh lebih kecil. Munculnya teknik abadi semakin merangsang semangat juang Kapten Klanroh. Dia juga mengaktifkan jubah merah darahnya, bergegas ke depan perisai abadi, dan meninjunya dengan keras. Ledakan Perisai abadi meledak, dan Kapten Ras Astral hanya berhenti sejenak sebelum menutup jarak di antara mereka. Kurang dari 100 sang. Jeda ini memberi Luan kesempatan untuk melihat sosok pihak lain dengan jelas. Luan segera membalikkan badannya ke tanah dan menghadap ke atas. Di saat yang sama, dia menghentikan akselerasi ke bawah dan mempersiapkan seluruh kekuatannya untuk menghadapi serangan musuh. Kapten Klanroh tidak melambat. Dia mengaktifkan teknik rohnya lagi. Jubah berwarna merah darah di depan dadanya membentuk pola khusus. Seperti awan yang berputar, energi merah darah di sekelilingnya mengamuk saat dia meninju ke arah Luan. Sebelum tinju itu tiba, Luan sudah bisa merasakan tekanan besar datang ke arahnya. Kapten Klanroh jelas tidak memberi Luan kesempatan untuk membela diri. Bahkan jika Luan menggunakan kemampuan pertarungan jarak dekat untuk menghindar, dia masih akan terluka oleh kekuatan di sekitarnya. Tidak mungkin dia melakukan serangan balik. Memang benar demikian, Luan tidak berani menghadapinya secara langsung. Dia segera menghindar ke samping. Kapten Klanroh bisa saja mengubah arahnya dan menyerang Luan, tapi dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia bergegas menuju terowongan. Setelah terbang sejauh 200 sang, dia memaksa dirinya untuk berhenti dan membiarkan kekuatannya menghilang. Itu benar. Kapten Klanroh telah bergegas ke depan Luan. Ini berarti ada orang di depan dan di belakang Luan, dan dia sudah diblokir di dalam terowongan. Suara mendesing. Mereka bertiga langsung mengejar. Mereka hanya berjarak 200 sang dari Luan. Dengan satu di depan dan satu di belakang, Luan pasti tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Mereka berempat akhirnya menghela nafas lega. Kapten Klanroh membuka mulutnya lagi dan menyeringai. Masih berlari. Kenapa kamu tidak berlari lagi? Jangan khawatir. Aku akan mengirimmu menemui mereka yang baru saja meninggal. Petik 2. Petik 2. Luan memandang mereka berempat. Sebenarnya dia masih bisa pergi jika dia mau. Dia yakin bahwa dia bisa berteleportasi sebelum serangan orang-orang ini mencapai dirinya. Namun, dia tidak akan melakukan hal itu. Ledakan. Luan tiba-tiba bergegas keluar. Namun, targetnya bukanlah Kapten Klanroh, melainkan tiga anggota Klanroh di atasnya. Mereka bertiga kaget saat melihat ini. Namun, mereka segera menekan rasa gugup mereka dan bersiap untuk bertarung. Jarak 200 sang terlalu dekat. Luan segera muncul di depan mereka bertiga. Mereka bertiga menyerang bersama dan memimpin serangan Luan. Luan melihat serangan mereka. Meski kabur, setidaknya dia bisa membedakan batang tubuh dan anggota badan. Ini juga mengapa dia memilih untuk menyerang mereka bertiga daripada yang di bawahnya. Bagi Luan, jumlah orang bukanlah masalah. Perbedaan kekuatannya adalah, selama dia bisa melihat gerakan pihak lain, meskipun kabur, itu sudah cukup baginya untuk bereaksi. Suara mendesing. Luan mencondongkan tubuh ke depan dan segera menghindari serangan dua orang itu. Di saat yang sama, dia menggunakan lengannya untuk memblokir serangan orang di depannya. Ukulan dan tendangannya terbatas. Dia hanya bisa fokus pada satu orang dulu. Di saat yang sama, dia harus menggunakan serangan orang-orang ini untuk menahan dan membuat mereka ragu. Mereka bahkan mungkin menyerang teman-temannya. Di mata mereka bertiga, meskipun serangan Luan lambat, masing-masing tepat. Seolah-olah meskipun lambat, mereka tetap sangat cepat. Mereka tertangkap basah. Perasaan ini seolah-olah seseorang yang lebih kuat dari mereka sengaja melawan mereka dengan kecepatan penuh. Tidak perlu ada bayangan apapun. Gerakan mereka terlihat jelas. Setelah Luan menghindari pukulan dari belakang, dia juga menghindari pukulan dari orang di depannya. Tinju yang ditutupi jubah merah darah melewati pipi kanan Luan. Tubuh Luan tiba-tiba menyerbu ke depan, langsung menutup jarak di antara mereka. Dia berputar ke samping orang itu dan mendaratkan pukulan keras di sisi tulang rusuk orang itu. Pukulan ini sangat berat. Kekuatan Luan bahkan sebanding dengan Kapten Spirit Rache, dan itu secara langsung menyebabkan jubah merah darah itu runtuh dan retak. Namun, kendali Luan atas kekuatannya sangat tepat. Meskipun pukulan ini berat, pukulannya berhenti dan ditarik kembali dengan cepat. Itu tidak mendorong orang itu mundur, membiarkan Luan dengan cepat muncul di belakang orang itu. Dia meraih lengan orang itu, yang lemas karena pukulan keras itu, dan memutarnya ke belakang. Ketika dua orang Spirit Rache lainnya melihat ini, mereka segera menyerang Luan. Di saat yang sama, mereka juga berusaha membantu rekan satu timnya melarikan diri. Namun, Luan segera menarik orang itu kembali dan memblokir salah satu serangannya, memaksanya untuk berhenti. Di saat yang sama, dia menghindari tinju lawannya dan mengirimkan tendangan ke arah dan tian lawannya. Bang! Orang ini ditendang kembali oleh Luan. Orang rasroh yang ditahan oleh Luan dengan paksa berbalik dan menggunakan sikunya untuk mengayun ke arah kepala Luan. Luan mengangkat tangannya yang lain dan meraihnya. Ini berarti Luan telah meraih kedua lengan lawannya dan menariknya kembali dengan seluruh kekuatannya. Di saat yang sama, dia mengangkat tubuhnya dan menginjak punggung lawannya dengan keras. Bang! Punggungnya dipukul, dan jantungnya langsung terpengaruh. Bahkan dengan perlindungan jubah merah darahnya, orang rasroh ini masih mengerang. Orang yang diusir tidak terluka. Tingkat serangan ini tidak mempengaruhinya sama sekali. Dia bahkan tidak mundur jauh. Dia menyerang Luan lagi, mengerahkan kekuatan di tubuhnya, menyebabkan jubah merah darah di lengan kanannya bersinar terang. Dia meninju punggung Luan dengan seluruh kekuatannya. Jika pukulan ini, yang dilengkapi dengan teknik roh, mengenai jubah abadi tertinggi Luan pasti tidak akan mampu menahannya. Dia bahkan mungkin terluka para akibat pukulan ini. Ini adalah kasus ketika bertarung melawan tiga orang. Setiap gerakan Luan seperti menari di ujung pisau. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan menghadapi ancaman kematian. Luan secara alami tahu bahwa punggungnya menghadap orang ini, menyebabkan punggungnya terbuka lebar dan tidak berdaya. Karena itu, dia tidak memilih menggunakan serangan lutut yang lebih kuat. Sebaliknya, dia menggunakan kakinya untuk menginjak. Dia melepaskan tangannya dan mengerahkan kekuatan di kakinya. Dia menginjak punggung orang ini dan segera terbang ke atas. Tubuhnya jungkir balik ke belakang dan langsung menghindari serangan teknik roh orang ini. Perbedaan terbesar antara pukulan berkekuatan penuh normal dan pukulan berkekuatan penuh serta serangan pukulan dan tendangan berkekuatan penuh adalah bahwa pukulan dan tendangan berkekuatan penuh memiliki lebih banyak inersia dan lebih sulit dihentikan. Apalagi keduanya terlalu dekat. Orang ini mengira dia pasti bisa memukul punggung Luan, menyebabkan dia tidak punya niat untuk berhenti sama sekali. Sekarang tubuh Luan tiba-tiba muncul di atas kepalanya, dia segera melebarkan matanya dan menghirup udara dingin. Dia tidak bisa berhenti. Ledakan Dengan sebuah pukulan, dia mendarat dengan keras di punggung rekan satu timnya. 3389 Inilah perbedaan terbesar antara pertarungan jarak dekat dan pertarungan jarak jauh. Jarak pertempuran jarak jauh sangat jauh, dan kedua belah pihak memiliki banyak ruang untuk bermanuver. Pertarungan jarak jauh pada dasarnya adalah pertarungan kekuatan, dan ada banyak waktu untuk menghindar. Hasilnya bergantung pada ranah, atribut, dan kekuatan gerakannya. Hanya ada sedikit teknik dalam pertarungan jarak jauh, atau lebih tepatnya, efek tekniknya sangat kecil. Misalnya, bahkan Luan tidak bisa menang melawan musuh-musuh ini dalam pertarungan jarak jauh, jadi dia hanya bisa memilih pertarungan jarak dekat. Tidak ada keraguan bahwa waktu reaksi, jarak reaksi, kendali kekuatan, dan ruang untuk bermanuver sangat rendah dalam pertempuran jarak dekat. Hal ini juga menyebabkan hasil pertempuran menjadi sangat cepat. Jika dua orang dengan kekuatan yang sama terlibat dalam pertarungan jarak jauh, kemungkinan besar pertarungan tersebut akan berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Pertarungan hanya akan berakhir setelah keduanya menghabiskan seluruh kekuatan mereka. Namun, pertarungan jarak dekat berbeda. Sangat sedikit orang yang kelelahan dalam pertempuran jarak dekat. Bahkan jika mereka memiliki kekuatan yang sama, hasilnya akan ditentukan dengan sangat cepat karena terlalu mudah untuk terluka dalam pertarungan jarak dekat. Misalnya, dalam pertarungan jarak jauh, bahkan jika seseorang menggunakan kekuatan yang salah atau ingin menghentikan gerakannya, akan ada cukup waktu untuk menahan kelembaman tersebut. Namun, pertarungan jarak dekat tidak bisa. Seseorang harus sangat berhati-hati ketika menggunakan mantra dalam pertarungan jarak dekat karena akan menciptakan inersia yang sangat besar. Bahkan jika orang ini berhasil menghentikan pukulannya dan tidak menyerang temannya, menahan kekuatan mantra-nya akan menyebabkan darah di tubuhnya bergejolak. Dia akan terluka parah saat itu juga. Bahkan mungkin lebih serius daripada memukul orang ini. Itu seperti Luan yang menyerang dengan reaking down tetapi tiba-tiba menahan kekuatan reaking down. Kemungkinan besar seluruh lengan kanannya akan meledak dan menjadi tidak berguna. Ledakan Sebuah pukulan keras mendarat di punggung temannya. Jubah darah yang telah dipecahkan oleh Luan segera meledak. Tidak peduli seberapa kuat jubah darahnya, ia tidak dapat menahan serangan kekuatan penuh dari seseorang dari alam yang sama. Orang yang terkena segera mengeluarkan seteguk darah dan terbang ke depan. Ledakan Tubuh orang tersebut langsung menabrak terowongan di sampingnya. Dia tidak hanya membuat lubang besar, tapi dia juga tenggelam jauh ke dalamnya. Namun, pertarungan tidak berhenti. Orang Spirit Rache yang diblokir oleh temannya tidak menyelamatkannya. Sebaliknya, dia segera menyerang Luan. Luan, yang sedang jungkir balik ke belakang, berbalik dan menginjak kepala orang yang meninjunya dengan keras. Di saat yang sama, dia mengulurkan tangannya untuk menerima serangan dari orang di depannya. Ia menangkis pukulan lurus lawan ke kanan dan memblok tendangan lawan dengan kaki kanannya. Di saat yang sama, Luan mengepalkan tangan kirinya dan mengayunkannya dari tangan kanan lawan, mendaratkan pukulan langsung ke pipi lawan. Bang! Orang Spirit Rache segera dipukul. Tinju Luan sangat kuat. Untungnya, dia mendapat perlindungan jubah darah. Kalau tidak, pukulan ini akan mengejutkan lawannya. Bahkan dengan perlindungan Swayi, Astral segera merasakan penglihatannya kabur. Luan tidak menahan diri. Tangan kanannya langsung mengarah ke tenggorokan lawan. Dia ingin menyebabkan kerusakan lebih lanjut pada orang ini, atau bahkan menyebabkan kerusakan yang fatal. Namun, suara mendesing. Sesosok tubuh langsung bergegas ke sisi Luan, mengejutkan Luan. Tidak dapat menghentikan serangannya, dia hanya bisa memutar tubuhnya dengan paksa untuk menghindari dan menangkis kekuatan tersebut. Ledakan. Sosok Luan segera terbang keluar dan menghantam dinding terowongan di sampingnya dengan keras. Juba abadi tertinggi terkoyak oleh satu pukulan. Orang yang menyerangnya tidak lain adalah Kapten Suku Spiritual. Kapten Spirit Rache bahkan tidak melihat rekannya yang terluka. Dia hanya memperhatikan Luan. Memanfaatkan situasi tersebut, dia segera bergegas menuju reruntuhan. Kemanapun dia lewat, bebatuannya tersapu, dan dia segera tiba di depan Luan. Satu-satu. Luan bahkan tidak punya waktu untuk mengisi kembali juba abadi tertingginya sebelum dia melihat pihak lain bergegas mendekat. Untungnya, pihak lain perlu memulihkan kecepatannya. Ini memberi Luan kesempatan untuk melihat sosoknya dengan jelas. Pihak lain langsung tiba di depannya. Tinjunya begitu cepat hingga terasa kabur saat mengarah langsung ke wajah Luan. Kekuatan Kapten Spirit Rache ini jauh lebih tinggi daripada Luan. Itu membuat Luan merasa seperti sedang bertarung melawan Wang Yang Cheng ketika dia baru saja menjadi guru surgawi tingkat 9. Musuhnya sekarang seperti Wang Yang Cheng yang telah menekan kekuatannya saat itu. Namun, semakin seperti ini, mata Luan menjadi semakin dingin. Dia tidak meringkuk seperti kebanyakan orang ketika menghadapi lawan yang tidak bisa mereka lawan. Pasalnya, jika tubuh meringkuk, berarti anggota badan dan batang tubuh akan kehilangan kelenturannya. Inilah kelemahan dari mengurung diri. Ketika pihak lain bergegas, Luan bahkan tidak perlu melihat serangan pihak lain. Dia langsung menamparkan ke kiri. Ledakan. Tinju Kapten Spirit Rache mendarat dengan keras di reruntuhan, menciptakan lubang besar. Namun, mereka berdua sama sekali tidak mempedulikan hal ini. Kapten Spirit Rache segera mengangkat kakinya dan menendang Luan di sebelah kanan. Pada saat ini, lengan Luan tiba-tiba menyilang ke sisi kanan, membentuk posisi khusus. Bang. Tendangannya mendarat dengan keras di lengan kanan. Mata Luan menjadi dingin. Dia segera mengangkat tangan kirinya yang bersilang dan meraih pergelangan kaki pihak lain. Luan memiliki banyak pengalaman bertarung melawan lawan yang lebih kuat. Dia tidak bisa membiarkan musuh menyerangnya dengan sia-sia. Dia harus melakukan yang terbaik untuk membatasi tubuh pihak lain, seperti bagaimana dia menundukkan Kapten Spirit Rache sebelumnya. Selama keduanya berdekatan, pergerakan pihak lain tidak akan secepat itu. Ada peluang untuk menang. Kapten Spirit Rache secara alami mengetahui hal ini. Dia tidak bisa membiarkan Luan meraih pergelangan kakinya. Jika tidak, hal itu akan sangat mempengaruhi keseimbangannya. Dia segera memutar tubuhnya dan mengerahkan kekuatan dari pinggangnya. Kaki kirinya lurus menuju tubuh bagian atas Luan. Master Surgawi level 6 ke bawah, selain Master Surgawi Angin, mengandalkan tanah karena mereka tidak bisa terbang. Namun, Guru Surgawi di atas level 6 secara bertahap akan mengubah kebiasaan mereka dan menggunakan pinggang mereka sebagai intinya. Kecuali jika ada situasi pertempuran khusus di mana mereka perlu mengerahkan kekuatan dari kaki mereka, sebagian besar waktu ketika bertarung di udara, pinggang adalah inti dan titik tumpu keseimbangan. Meski pergelangan kakinya dicengkeram, sebenarnya sama saja dengan dicengkeram lengannya. Namun, bedanya, kaki disambungkan langsung ke pinggang, sedangkan lengan disambungkan ke bahu sebagai bantalan. Hal ini masih akan sangat mempengaruhi keseimbangan. Luan akan menggunakan tindakannya untuk meningkatkan ketidakseimbangan lawan. Dia menggunakan lengan kanannya untuk memblokir tendangan untuk meraih betis lawannya. Kekuatan di lengannya telah dilepaskan sepenuhnya. Di saat yang sama, dia mengerahkan kekuatan dari pinggangnya dan mengangkat kaki kanannya untuk menendang lawannya. Segera, kaki kiri yang awalnya menyapu ke arah Kapten Spirit Race terkena dampak parah dan berubah arah. Bahkan kekuatan dan kecepatannya berkurang drastis. Terlebih lagi, kaki yang terangkat itu mendarat dengan keras di paha Kapten Spirit Race. Kebetulan itu mengenai titik akupuntur utama. Meskipun Kapten Spirit Race mengenakan kemeja berdarah, kakinya masih mati rasa. Dengan tubuhnya yang sangat tidak seimbang, Kapten Spirit Race segera terjatuh ke satu sisi. Namun, Kapten Spirit Race tidak bisa membiarkan Luan melakukan apa yang dia inginkan dengan mudah. Tangan kirinya melepaskan sejumlah besar energi kematian untuk melawan kelembaman. Dia menggunakan kaki kirinya lagi. Kali ini, itu adalah sebuah tendangan. Tendangan ini lebih stabil dibandingkan tendangan. Bang! Kaki kanan Luan memblok tendangan lawan. Di saat yang sama, energi gelap segera keluar dari tubuhnya. Itu benar. Luan tidak memilih menggunakan es hitam atau api suci. Sebaliknya, dia memilih menggunakan energi gelap. Saat energi gelap muncul, energi itu segera menyebar dengan liar di telapak tangan Luan. Tekanan kuat segera meresap ke dalam baju musuh yang berlumuran darah. Sebuah pemandangan yang mengejutkan muncul. Kemeja berdarah Kapten Spirit Race dengan cepat hancur. Seperti selembar kertas yang direndam dalam air lalu dibelah, bajunya yang berdarah dengan cepat larut. Adegan ini segera menyebabkan Kapten Spirit Race terkesiap. Dia memang pernah mendengar tentang sifat khusus energi gelap, tapi dia tidak menyangka akan sampai sejauh ini. Dia telah bertarung dengan banyak anggota klan Hachiko, namun tidak ada satupun atribut pamungkas yang mampu menghancurkan bajunya yang berdarah begitu cepat. Air surgawi tidak dapat melakukannya, dan bahkan Ki Abadi pun tidak dapat melakukannya. Namun, di hadapan energi gelap ini, bajunya yang berlumuran darah benar-benar hancur. Apalagi tidak ada perlawanan. Itu diam-diam hancur. Ini adalah hal yang paling menakutkan. Dia pasti tidak bisa membiarkan energi gelap ini bersentuhan dengan tubuhnya. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Kapten Spirit Race segera panik. Kemeja berdarah di sekelilingnya langsung meledak dengan cahaya yang menyelaukan. Sejumlah besar kekuatan mengalir dari baju berdarah itu. Pada jarak sedekat itu, ia langsung menuju luan. Seniroh Seniroh terkandung dalam kemeja berdarah itu. Ledakan Jauh di bawah tanah, terjadi ledakan. Ledakan itu tidak hanya menimpa luan. Itu juga mengenai Kapten Spirit Race dan yang lainnya, membuat semua orang terbang. 3390 Gemuruh Sebuah ledakan keras datang dari bawah tanah. Bahkan reruntuhan dan es hitam di permukaan pun bergetar. Di udara, keempat anggota Sukuroh masih berdiri di tempatnya. Menurut rencana Kapten, mereka harus mencari kesempatan untuk menahan luan, tapi itu harus dilakukan dari jauh. Namun, luan dan empat lainnya sudah bersembunyi. Mereka bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Haruskah mereka terus menunggu orang di bawah tanah keluar, atau haruskah mereka masuk dan membantu? Mereka berempat saling memandang. Tak satu pun dari mereka dapat mengambil keputusan. Secara logika, mereka berempat harus memaksa luan keluar terlebih dahulu. Mengapa mereka bertempur di bawah tanah? Namun, empat lawan satu, seharusnya tidak ada masalah, bukan? Mereka berempat saling memandang. Namun, tak satu pun dari mereka terlihat santai. Sebaliknya, mereka terlihat sangat serius. Raungan dari bawah tidak berhenti. Tanah berguncang tanpa henti. Mereka berempat panik. Salah satu dari mereka segera berkata, Tunggu sebentar lagi. Jika dia masih belum keluar, saya akan turun dan melihat. Saya akan bertanya kepada kapten apa yang harus dilakukan. Jika kita perlu turun dan bertarung, aku akan memberitahumu. Oke, tiga lainnya mengangguk. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Saat ini, di bawah tanah. Setelah ledakan, area luas dengan diameter lebih dari 10 ribu kaki muncul di bawah tanah. Ledakan itu terlalu dekat dengan semua orang. Bahkan tiga anggota Sukuroh lainnya hanya berjarak seribu kaki dari ledakan. Semua orang terlempar karena ledakan itu. Mereka semua menderita tingkat cedera yang berbeda-beda. Dua dari tiga anggota Sukuroh baik-baik saja. Mereka dilindungi oleh Sueyi, dan kekuatan mereka tidak jauh berbeda dengan kapten. Mereka bisa bereaksi dan langsung membela diri. Mereka hanya mengalami luka ringan. Adapun kapten Sukuroh yang melepaskan kekuatannya, lukanya sedikit lebih buruk. Lagi pula, dialah yang melepaskan ledakan itu. Bahkan jika dia melepaskannya dan mendapat perlindungan Sueyi, itu tetap sama. Namun, keadaannya masih sedikit lebih buruk. Itu masih dianggap luka ringan. Hanya satu dari empat orang yang terluka parah. Dialah yang pertama kali diserang oleh temannya. Kemudian, dia dikirim terbang oleh kaptennya. Unggungnya berlumuran darah. Bahkan setelah meminum pil, dia tidak kunjung sembuh. Namun, dia tetap tidak pergi dan bersikeras untuk bertarung. Adapun Luan, seni Roh Sueyi secara langsung menghancurkan jubah abadi miliknya. Dia menerima serangan itu secara langsung. Untungnya, kapten spirit raceh hanya melakukan ini dengan tergesa-gesa dan tidak terburu-buru. Kekuatannya telah berkurang drastis. Jika tidak, dia akan terluka parah. Saat ini, Luan terkubur di tumpukan puing. Jubah abadi tertinggi di sekelilingnya telah hilang sepenuhnya. Darah dan kidi tubuhnya melonjak. Meskipun dia belum mencapai tingkat luka parah, dampaknya juga tidak kecil. Sebagian besar, hal itu memengaruhi auranya. Sebelum efek pil abadi sebelumnya menghilang, Luan menelan pil lainnya. Dia tidak segera keluar. Sebaliknya, dia menstabilkan tubuhnya terlebih dahulu. Berbeda dengan penyembunyian Luan, keempat individu rasroh segera bergegas keluar dari reruntuhan untuk bertemu. Mereka berempat tidak memiliki masalah apapun, dan mereka segera mulai mencari keberadaan Luan. Untuk sesaat, mereka berempat tidak dapat menemukan aura Luan. Bagaimanapun, dia memiliki cincin abadi tersembunyi. Selama dia menyembunyikan auranya, akan sulit menemukannya. Terlebih lagi, biji di sini sangat menghalangi persepsi seseorang. Dia pasti terluka. Temukan dia. Kapten dari spirit Rache segera berteriak. Ketiga individu spirit Rache juga tahu bahwa mereka tidak bisa membiarkan Luan mengatur nafas. Mereka segera menyebar dan mengeluarkan energinya untuk menembus bebatuan. Luan tidak terlalu jauh di dalam reruntuhan. Dia pasti akan merasakan energinya. Dia secara alami mengetahui hal ini. Dia menarik nafas dalam-dalam, menekan darah dan ki di tubuhnya, dan segera bergegas keluar. Daripada ketahuan, lebih baik membuat lawannya lengah. Ledakan. Tiba-tiba terjadi ledakan. Di saat yang sama, sosok Luan bergegas keluar. Dia tidak menggunakan energi unsur apapun. Sebaliknya, dia muncul dalam jubah abadi tertinggi dan hendak bertarung dengan tangan dan kakinya. Ledakan yang tiba-tiba menyebabkan rambut individu spirit Rache berdiri tegak. Seolah-olah rambutnya akan meledak. Dia buru-buru berbalik untuk melihat ledakan itu. Sosok Luan berada kurang dari 500 kaki darinya. Terlalu dekat. Namun, dia lebih kuat. Dia segera menyerang dengan telapak tangannya. Perisai berwarna merah darah segera muncul di antara mereka berdua. Oh tidak. Bahkan jika Luan dengan paksa menerobos pertahanan ini, dia akan memberikan cukup waktu kepada individu Rasroh untuk mundur. Karena itu yang terjadi, Luan tidak menyianyiakan energi apapun. Dia bergegas ke bagian belakang perisai selebar 200 kaki dan menginjaknya. Dia menggunakan momentum itu untuk kembali ke reruntuhan. Sementara itu, sosok individu Spirit Rache dengan cepat mundur ke tengah reruntuhan untuk berkumpul kembali dengan tiga lainnya. Luan melihat keempat orang yang telah berkumpul lagi. Jika mereka tidak menyerang, dia bisa terus menenangkan energi yang berputar di tubuhnya. Kedua belah pihak saling berhadapan. Segera, Luan menghela nafas panjang dan menjadi tenang sepenuhnya. Mata Luan tetap tenang seperti biasanya. Dia melihat keempat orang di kejauhan. Faktanya, jika bukan karena Kapten Spirit Rache, dia yakin bisa membunuh ketujuh orang itu, apalagi tiga sisanya. Namun, itu akan sangat melelahkan. Namun, Kapten Spirit Rache memberinya terlalu banyak tekanan. Targetnya hanya satu orang ini. Selama dia bisa membunuh orang ini, tidak masalah meskipun dia menderita beberapa luka. Kapten Spirit Rache melarikan diri, mereka berempat berkumpul kembali, dan semuanya kembali seperti semula. Ini adalah sesuatu yang Luan tidak ingin lihat. Namun, tidak mungkin semuanya berjalan sesuai keinginannya dalam pertempuran. Dia tidak mengenakan biaya pada empat orang itu. Sebaliknya, dia segera bergegas ke bawah lagi. Itu benar. Di mata keempat individu Rasroh, Luan benar-benar menerobos lapisan batu dan terbang ke bawah. Untuk sesaat, mereka tidak mengerti apa yang Luan coba lakukan. Apa gunanya terus berlari seperti ini? Mungkinkah Luan ingin bergegas ke inti planet dan memaksa mereka bertarung di jantung planet, menyebabkan planet tersebut meledak. Lalu, dia akan menggunakan energi gelapnya untuk melarikan diri. Terlalu bodoh untuk berpikir seperti itu. Planet ini jauh lebih besar daripada yang terjadi dalam pertempuran sebulan lalu. Bahkan planet sebelumnya telah meledak karena dampak dari seorang penggarap alam Raja Surgawi. Itu tidak ada hubungannya dengan seorang kultifator alam surga, apalagi planet ini. Dengan kecepatan pengejaran mereka, Luan bahkan tidak akan bisa melarikan diri melalui lapisan batuan di permukaan, apalagi sampai ke inti planet. Mereka berempat langsung mengejar. Semakin berhati-hati mereka, semakin lelah mereka. Kesabaran mereka telah sangat terkuras, dan mereka ingin menjatuhkan Luan secepat mungkin. Gemuruh. Kecepatan pengejaran mereka terlalu cepat. Luan bahkan tidak pergi jauh sebelum dia ditangkap. Saat mereka berempat hendak menyerang, energi gelap muncul di sekitar tubuh Luan. Melihat energi gelap, bahkan mereka berempat pun terkejut. Mereka secara naluriah menurunkan kecepatan dan bersiap untuk membela diri. Hal ini terutama terjadi pada Kapten Spirit Rache. Dia baru saja merasakan kekuatan energi gelap. Karena hal inilah dia melupakan kemampuan energi gelap yang lebih penting. Suara mendesing. Energi gelap di depan mereka langsung menghilang, menyebabkan mereka berempat tercengang di tempat. Teleportasi. Luan benar-benar melarikan diri. Setelah pertempuran tadi, mereka berempat telah sepenuhnya mengesampingkan kemungkinan Luan melarikan diri. Namun, kebenaran ada di depan mereka, dan mereka berempat, yang begitu dekat dengannya, sebenarnya lupa menghentikannya. Yang pertama dari empat orang yang menenangkan diri adalah Kapten Spirit Rache. Perasaan ilahinya dengan cepat beredar, dan dia segera menyadari sesuatu. Kembali ke permukaan, Kapten Spirit Rache segera berkata, dia mungkin sudah naik. Ketiga anggota Spirit Rache terkejut saat mendengar ini. Mungkinkah Luan ingin berurusan dengan orang-orang di atas terlebih dahulu? Butuh beberapa waktu untuk terbang dari sini. Luan mungkin benar-benar melakukan sesuatu. Kapten Spirit Rache segera membuat keputusan dan berkata, kalian terbang. Saya akan berteleportasi kalau-kalau saya tidak bisa mengejar. Iya. Ketiga anggota Spirit Rache segera bergegas. Namun ledakan tersebut menyebabkan terowongan tersebut runtuh. Mereka harus memaksakan diri untuk naik lagi, dan itu akan memakan waktu lama. Karena itulah Kapten Spirit Rache memilih untuk berteleportasi. Namun, teleportasi juga mempunyai risiko. Begitu pertempuran dimulai, ruangan akan menjadi kacau. Dia harus terus-menerus mencoba menghubungkan koordinat ruang angkasa ke dunia nyata dan menemukan lokasi terdekat untuk berteleportasi. Tentu saja, yang paling penting adalah dia harus menunggu hingga ruang di sekitarnya stabil. Kekuatan yang dilepaskan oleh Guru Surgawi tingkat 9, bahkan aura kekerasan, akan menghancurkan ruang di sekitarnya, belum lagi energi kematian yang kacau. Ketika ruang di sekelilingnya stabil, ketiga anggota Spirit Rache sudah bergegas menjauh. Akhirnya stabil. Kapten Spirit Rache segera mengubah koordinat ruang di sekitarnya dan mencoba terhubung ke ruang di atas. Namun, dia terlalu lambat. Saat ruang menjadi stabil, hampir pada saat yang sama, tiba-tiba terjadi fluktuasi dalam ruang, dan sesosok tubuh muncul. Kapten Spirit Rache segera merasakan hawa dingin merambat di punggungnya, dan semua bulu di tubuhnya berdiri. Dia segera berbalik untuk melihat ke belakang. Kurang dari empat kaki jauhnya, sesosok tubuh tiba-tiba muncul. Itu tidak lain adalah Luan. Mata Kapten Spirit Rache membelalak. Pada saat ini, dia menyadari bahwa Luan tidak akan berurusan dengan orang-orang di atas, dia juga tidak akan melarikan diri. Dia akan menghadapinya. Terima kasih telah menonton!